Mereka berempat bergerak lagi, menyerbu ke arah binatang aneh yang paling dekat dengan mereka. Binatang aneh peringkat 8 tingkat menengah. Dalam rencana Luan, mereka tidak bisa memilih targetnya terlebih dahulu. Sebaliknya, mereka akan menyerang siapapun yang paling dekat dengan mereka. Dengan begitu, mereka bisa lebih cepat menghabisi musuh. Mereka berempat menggabungkan metodenya menjadi satu. Binatang aneh tingkat 8 tingkat menengah ini tidak jauh dari mereka, hanya berjarak 8 ribu kaki. Dengan 8 dari mereka bergerak dengan kecepatan penuh, ia tidak dapat melarikan diri meskipun ia menginginkannya. Jika pertarungan satu lawan satu, makhluk aneh ini tidak akan bisa menandingi Dong Hua Sun dan Cheng Ping, apalagi mereka berempat bekerja sama. Melihat mereka berempat bergegas mendekat, dan di depannya ada mayat rekannya yang baru saja jatuh, binatang aneh peringkat 8 tingkat menengah ini ketakutan. Berlari. Binatang aneh ini bahkan tidak berpikir. Ia mengayunkan senjatanya ke arah mereka berempat dengan sekuat tenaga, mencoba menghentikan mereka untuk maju. Pada saat yang sama, ia mundur dengan cepat, mencoba menjauh dari mereka berempat. Namun, bagaimana mereka berempat bisa membiarkan musuh melakukan apa yang diinginkannya? Ki dan tanaman merambat abadi melesat dengan cepat. Dong Hua Sun juga mengumpulkan kekuatan, siap melepaskan pagoda penekan surga kapan saja. Saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Enam binatang aneh di luar target keempatnya menarik nafas dalam-dalam pada saat yang bersamaan. Kemudian, mereka membuka mulut dan meludahkan enam bola hitam besar. Setiap bola hitam berdiameter sekitar 2.000 kaki. Mereka sangat cepat, bergegas menuju mereka berempat. Ada total enam bola hitam, menutup semua kemungkinan jalan keluar bagi mereka berempat. Mata Luan menjadi dingin. Dia segera berteriak, terus menyerang. Tiga lainnya bergidik. Luan adalah pemimpin tim beranggotakan empat orang dan pemimpin aliansi. Tidak peduli apapun yang terjadi, mereka bertiga harus mendengarkannya. Terlebih lagi, mereka berada dalam situasi yang mengerikan. Mereka tidak punya waktu untuk bertanya atau berpikir terlalu banyak. Bang! Tanaman merambat Cheng Ping langsung melesat keluar, langsung menuju ke arah musuh yang berusaha melarikan diri. Sama seperti sebelumnya, dia meraih kedua lengannya. Kekuatan yang bahkan lebih kuat dari binatang aneh ini segera menahan serangan acaknya. Pada saat yang sama, Ki Abadi juga tiba. Namun, kali ini, Ki Abadi bukanlah pita biasa, melainkan teknik menangkap naga. Cahaya berwarna pelangi langsung menembus ke dalaman laut. Cahaya yang menyilaukan bahkan menyebabkan binatang eksotis di sekitarnya menyipitkan mata dan memalingkan muka. Setelah tanaman merambat menahan perlawanan binatang menakjubkan, teknik penangkapan naga menyambar tubuh binatang menakjubkan. Di saat yang sama, kekuatan Luan meletus dan dia menariknya dengan sekuat tenaga. Dalam sekejap, tubuh sepanjang 1600 Zhang itu ditarik ke arah empat orang itu. Dong Hua Sun dan Cheng Ping segera mengerti maksudnya. Cheng Ping meraih Seng, Er dan mengikuti Luan menuju tubuh binatang aneh itu. Bang! Mereka berempat langsung sampai di dada binatang aneh ini dan berdiri di atas baju besinya. Tubuh binatang aneh ini terlalu besar. Mereka berempat berdiri di sana seolah-olah sedang berdiri di dataran luas. Di saat yang sama, Dong Hua Sun, yang telah mengumpulkan energi selama ini, berteriak keras. Dalam sekejap, cahaya kemasan bersinar terang dan pagoda penekan surga muncul. Namun, kali ini, pagoda penekan langit hanya setinggi 300 meter. Itu tidak menyelimuti binatang menakjubkan itu. Sebaliknya, ia berdiri di depan dada binatang menakjubkan itu, hanya menyelimuti mereka berempat. Pada saat ini, enam bola hitam akhirnya tiba, dan yang pertama menanggung bebannya tentu saja adalah binatang aneh yang sangat besar ini. Sejujurnya, dibawa kendali teknik penangkapan naga, bahkan sulit untuk berubah. Bola hitam berkumpul di sekitarnya dengan akurat dan mengenai tubuhnya. Keempat orang di pagoda penekan surga memandang pemandangan ini dengan serius. Mereka semua ingin tahu kekuatan apa yang dimiliki bola hitam itu. Untuk binatang menakjubkan yang begitu kuat, jika tidak memiliki kekuatan spesialnya sendiri, akan sangat sulit baginya untuk bertahan hidup di laut dalam. Selain itu, ia tidak memenuhi syarat untuk menempati roh bunga langit laut. Ledakan Bola hitam pertama mengenai tubuh besar binatang ajaib. Dalam sekejap, retakan besar dan padat muncul di armor. Mata luan menjadi dingin saat melihat pemandangan ini. Kekuatannya sangat kuat. Kemudian, lengan kiri binatang menakjubkan itu langsung terkorosi oleh bola hitam. Kecepatan korosinya sangat cepat, dan binatang menakjubkan segera mengeluarkan jeritan parau. Mengaum Itu beracun. Mata luan menjadi lebih serius. Perlu diketahui bahwa air pada dasarnya adalah pembawa segala racun. Racun ini pasti akan mengapung di laut sekitarnya. Ini berarti mereka harus menggunakan kekuatan mereka untuk melindungi diri mereka sendiri setiap saat. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan setelah terkontaminasi. Namun Ledakan Bola hitam itu meledak dengan hebat. Dalam sekejap, bilah tajam tak kasat mata yang tak terhitung jumlahnya melonjak dengan liar ke segala arah. Setiap bilahnya membawa racun yang sangat mengerikan. Hati luan bergetar. Dia segera berteriak, Hancurkan Begitu dia selesai berbicara, Teknik penangkapan naga langsung meledak. Divine Ki yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah dan bertabrakan dengan keras dengan bilah tajam. Namun, Teknik penangkapan naga tidak didasarkan pada ledakan. Efeknya tidak terlihat jelas. Itu hanya bisa memblokir sebagian dari bilah tajamnya. Namun, Ini bukanlah tujuan sebenarnya luan. Dia segera berteriak kepada Chengping, Tarik tangannya. Tubuh Chengping gemetar. Dia tanpa sadar berhenti berpikir dan segera mengikuti perintah luan untuk menarik tangan binatang menakjubkan itu dengan seluruh kekuatannya. Teknik penangkapan naga terletak di depan dada binatang menakjubkan. Jika tidak meledak, Itu akan menghalangi tangan binatang menakjubkan itu dan mencegahnya bergerak ke bawah. Hanya setelah kehilangan cengkeramannya barulah ia dapat ditarik menuju pagoda penekan surga dengan kecepatan yang sangat cepat. Bang! Tangannya ditarik oleh tanaman merambat untuk melindungi pagoda penekan surga. Dengan kata lain, Itu hanya bisa melindungi mereka berempat. Saat ini, Lima bola hitam lainnya juga mulai meledak satu demi satu. Gemuruh! Dampak mengerikan itu langsung melonjak ke segala arah. Namun yang mengejutkan adalah air laut di sekitarnya tidak terhempas akibat ledakan tersebut. Tidak ada kawah besar di laut dalam, Namun dampak ledakannya nyata. Armor di tubuh binatang menakjubkan itu hancur berkeping-keping. Segera, Itu hancur total. Ledakan bola hitam membawa racun kuat yang menyapu seluruh binatang menakjubkan. Tubuh binatang menakjubkan dengan cepat membusuk dan mati di tempat. Ledakan dan racun yang mengerikan itu benar-benar menghancurkan dan membasahi daging lengan dan telapak tangan binatang ajaib itu. Bahkan tulangnya pun banyak retak. Namun meski begitu, Luan dan tiga lainnya tidak terluka. Bahkan pagoda penekan surga tidak banyak rusak. Alasannya sangat sederhana. Itu karena keunikan telapak tangannya. Telapak tangannya sangat besar namun relatif tipis. Jika ia mengenakan baju besi, Itu berarti telapak tangan dan punggung tangannya terlindungi. Dengan kata lain, Itu adalah baju besi ganda. Selain itu, Tulang-tulang binatang menakjubkan yang sangat besar itu sekeras baju besi. Salah satu tangannya memiliki total tiga lapisan pertahanan. Lebih penting lagi, Binatang menakjubkan ini dapat memegang pagoda penekan surga dengan satu tangan. Kedua tangannya saling tumpang tindih. Dengan kata lain, Sebenarnya ada total enam lapisan pertahanan yang melindungi pagoda penekan surga. Bahkan enam bola hitam ini tidak mampu menghancurkan enam lapisan pertahanan dalam sekejap. Bagaimanapun, Ledakan bola hitam akan saling mempengaruhi dan menghancurkan. Apa yang benar-benar mencapai telapak tangan binatang menakjubkan itu bahkan bukan ledakan enam lapis. Ledakan besar telah menenggelamkan tangisan menyakitkan dari binatang menakjubkan itu. Itu sudah mati total. Hanya tulangnya yang tersisa dan tubuhnya terus tenggelam ke laut dalam. Saat binatang ajaib itu tenggelam ke dasar laut, tubuh Luan dan tiga lainnya terlihat. Ketika Dong Hua Sun dan Cheng Ping melihat situasi di sekitar laut, mata mereka gemetar. Tekanan di hati mereka menjadi semakin besar. Binatang menakjubkan di laut dalam ini, dengan mereka berempat sebagai pusatnya, semuanya telah mundur lebih dari empat puluh ribu kaki. Binatang menakjubkan ini benar-benar mengepung mereka berempat, namun tidak memberi mereka kesempatan untuk mendekat. Wajah Dong Hua Sun, Cheng Ping, dan Seng Er menjadi pucat saat melihat pemandangan ini. Tanpa perlindungan dari binatang menakjubkan, mereka tidak yakin bahwa mereka dapat menahan serangan bola hitam lainnya dari enam binatang menakjubkan. Benar saja, enam binatang ajaib membuka mulut mereka lagi. Bola hitam setinggi enam ratus kaki dengan cepat terbentuk, dan bahkan menjadi lebih besar dari sebelumnya. Serang ke depan. Saat ini, Luan tiba-tiba membuka mulutnya. Mereka bertiga gemetar dan langsung menatap Luan. Faktanya, mereka semua tahu bahwa untuk keluar dari kesulitan ini, mereka harus menerobos satu poin. Selama mereka bergerak, kenam bola hitam itu mungkin tidak semuanya mengenai mereka. Namun, ini hanyalah kemungkinan tidak. Bang! Sosok Luan segera menyapu ke arah binatang ajaib peringkat delapan. Melihat ini, mereka bertiga gemetar dan segera mengikuti. Pada saat yang sama, serangan bola hitam enam binatang menakjubkan telah selesai mengumpulkan kekuatan. Kali ini, masing-masing bola hitam berukuran setidaknya dua ratus kaki. Kekuatannya pasti akan meningkat. Saudara Dong! Saat bola hitam itu terbang, Luan segera berteriak, gunakan gerakan paling tajammu untuk menyerang semua bola hitam itu. Dong Hua Sun tercengang. Apa gunanya ini? Cheng Ping dan Sheng, R tidak mengerti sama sekali. Bola hitam itu sangat besar, seperti batu bundar yang besar. Jadi bagaimana jika mereka menusuknya dengan jarum? Itu tidak akan mempengaruhi kekuatan sama sekali. Sekalipun bola hitam itu bisa meledak, itu bukanlah bola karet. Sebuah jarum saja tidak cukup untuk menghancurkan struktur internal, dan tidak mungkin untuk meledakkannya. Namun, karena Luan telah memberi perintah, Dong Hua Sun tidak akan membangkang. Dia segera berteriak, dan dalam sekejap, enam sinar cahaya kemasan keluar. Suara mendesing. Enam sinar cahaya kemasan melesat ke arah enam bola hitam yang sangat besar dengan kecepatan yang sangat cepat. 1932. Kecepatan cahaya kemasan sangat cepat. Ia menembus udara dalam sekejap dan langsung menuju ke enam bola hitam. Setelah cahaya kemasan, enam sinar cahaya biru keluar dan mengikuti dari belakang. Dong Hua Sun, Cheng Ping, dan Seng Er tercengang. Orang yang melepaskan sinar cahaya biru tidak lain adalah Luan. Luan, yang memancarkan sinar cahaya biru, memasang tatapan serius di matanya. Dia segera berkata, Minggir dari atas. Mereka bertiga segera bergerak dan mengikuti di belakang gerakan Luan. Mereka terbang ke atas bersama-sama. Di saat yang sama, sinar cahaya kemasan telah tiba di depan enam bola hitam. Cahaya kemasan ini benar-benar merupakan sinar cahaya. Diameternya mungkin tidak sampai lima kaki. Dibandingkan dengan dua bola hitam, itu benar-benar seperti bola karet dibandingkan dengan jarum. Bang, bang. Dalam sekejap, elemen logam yang sangat tajam menembus permukaan bola hitam dan tenggelam ke dalamnya. Bahkan cahaya hitam yang dilepaskan oleh binatang eksotis tahap delapan tahap tengah sepenuhnya ditembus oleh cahaya kemasan. Cahaya kemasan keluar dari bola hitam. Namun, bola hitam tidak berubah sama sekali. Di kejauhan, dua binatang eksotis tahap delapan tahap akhir mencibir. Mencoba menggunakan metode ini untuk mengatasi kemampuan mereka hanyalah mimpi bodoh. Meskipun keempat manusia itu terbang ke atas untuk melarikan diri, begitu enam bola hitam mencapai sekeliling mereka, meskipun bola itu berada di bawah kaki mereka, kekuatan yang dihasilkan oleh ledakan bukanlah sesuatu yang bisa mereka hindari. Pada saat ini, enam sinar cahaya biru mengikuti jalur yang sama dengan enam sinar cahaya kemasan. Mereka langsung tenggelam ke dalam celah yang diciptakan oleh sinar cahaya kemasan. Itu akurat dan tanpa kesalahan. Gemuruh. Enam bola hitam itu langsung meledak di tempat. Bola hitam meledak, dan enam binatang eksotis langsung tercengang. Lokasi ledakan berada di area antara binatang eksotis dan keempat manusia. Jarak terdekat setidaknya dua ribu kaki. Dua bola hitam tahap delapan binatang eksotis tahap akhir tingginya lebih dari tiga ribu kaki. Ledakan yang dihasilkan cukup memberi waktu bagi keempat manusia untuk bereaksi. Itu juga cukup untuk ditahan oleh keempat manusia. Sangat mudah bagi keempat manusia untuk melindungi diri mereka sendiri. Di sisi lain, meskipun binatang eksotis dapat menahan ledakan di depan mereka, mereka terpaksa mundur karena ledakan tersebut. Mereka tidak bisa lagi menyerang keempat manusia dan bahkan tidak bisa mendukung rekan mereka. Bahkan Dong Hua Sun, Cheng Ping, dan Seng Er pun tercengang. Mereka tidak tahu bagaimana Luan bisa meledakan enam bola hitam itu. Perlu diketahui bahwa ledakan tersebut membutuhkan kekuatan yang sebanding dengan ledakan internal. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan Luan. Mengambil langkah mundur, bahkan jika dia bisa melakukannya, itu pasti bukan sesuatu yang bisa dia lepaskan dalam sekejap. Kilatan cahaya biru itu, jika tidak salah, apakah itu energi spasial? Benar sekali, itu adalah kekuatan luar angkasa. Faktanya, terakhir kali bola hitam itu meledak, dampaknya sangat besar dan terdapat banyak bilah pedang yang tidak terlihat, namun tidak meledakan laut di sekitarnya. Hal ini memungkinkan Luan untuk menentukan bahwa bola hitam tidak hanya mengandung racun tetapi juga angkatan luar angkasa yang sangat kacau. Ini adalah kemampuan binatang aneh ini. Di bawah perlindungan pertahanan eksternal bola hitam, bagian dalamnya dipenuhi dengan energi spasial dan racun yang eksplosif, sehingga mustahil untuk diwaspadai dan tidak mungkin dihindari. Sangat sulit bagi energi luar angkasa untuk diledakan dengan kekuatan biasa, tetapi jika itu juga energi luar angkasa, itu akan sangat sederhana. Itu semudah jarum menusuk bola karet. Mereka berempat terbang ke atas terlebih dahulu, melewati jangkauan ledakan bola hitam di depan mereka. Chengping menggunakan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya untuk memblokir semua racun. Pada saat yang sama, mereka berempat dengan cepat menukik ke arah monster aneh peringkat delapan tingkat menengah terdekat. Melihat mereka berempat bergegas ke arahnya dan teman-temannya di sekitarnya terpaksa mundur karena ledakan, binatang aneh itu tidak berani melanjutkan pertarungan. Ia segera berbalik dan lari. Faktanya, mereka berempat masih agak jauh dari binatang aneh itu. Mereka mungkin tidak bisa membunuh binatang aneh itu hanya dengan menyerangnya. Mereka harus mengejar ketinggalannya. Kekuatan Luan dan Yao tidak lebih kuat dari binatang aneh ini. Luan segera berkata pada Dong Huasun dan Chengping, kalian berdua bunuh saja. Sekarang bukan waktunya berdebat apakah aman atau tidak. Setiap orang harus mendengarkan perintah Luan. Dong Huasun dan Chengping segera mengangguk. Mereka mempercepat dan langsung melampaui Luan dan Sengger, serta binatang aneh peringkat delapan tingkat menengah di kejauhan. Jaraknya diperpendek dengan cepat. Dua Celestial Master tingkat delapan tahap akhir dengan roda takdir yang kuat. Benar-benar tidak sulit untuk membunuh monster aneh peringkat delapan tingkat menengah. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya keluar dari Chengping dan menyusul binatang aneh itu. Mereka mengikatnya dan membatasi pergerakannya. Di saat yang sama, tubuh Dong Huasun berubah menjadi seberkas cahaya kemasan. Seperti anak panah sepanjang 10 ribu kaki, dia langsung menuju ke kepala binatang aneh itu. Meskipun binatang aneh itu memakai helm, wajahnya terlihat. Cahaya kemasan itu terlalu cepat. Itu sangat cepat sehingga binatang aneh itu kehilangan semua harapan untuk berjuang. Ledakan, ledakan. Laut di sekitarnya segera terhempas oleh kekuatan tumbukan, membentuk lubang berbentuk bola besar. Kekuatan mengerikan dari anak panah sepanjang 10 ribu kaki itu langsung menembus helm. Kepala binatang aneh itu meledak seluruhnya, berubah menjadi mayat tanpa kepala. Setelah membunuh binatang aneh itu, Dong Huasun mati-matian berusaha menghentikan dirinya. Baru saja, yang pasti, dia benar-benar menggunakan seluruh kekuatannya. Dia terlalu cepat dan kuat, jadi sangat sulit baginya untuk berhenti. Dia bergegas keluar untuk waktu yang lama. Ketika dia ingin melihat ke belakang, dia menemukan bahwa lima binatang aneh yang tersisa semuanya bergegas menuju Luan dan Seng, R. Chengping bergegas kembali dengan kecepatan penuh. Dia setidaknya berada 40 ribu kaki dari Luan. Dia bahkan lebih jauh dari binatang aneh itu. Dia segera bergegas kembali dengan sekuat tenaga. Di laut dalam, Luan secara alami melihat serangan lima binatang aneh. Saat mereka semakin dekat, lampu merah di matanya menjadi lebih terang. Dia segera menamparkan dengan kedua telapak tangannya. Api jatuh. Dalam sekejap, 20 bola api besar dengan diameter seribu kaki muncul di laut sekitar Luan. Di bawah desakan kekuatan penuh Luan, mereka didorong ke arah binatang aneh yang menyerang dengan cepat. Dia tahu bahwa binatang aneh ini akan mengambil kesempatan untuk membunuhnya dan Sengar. Bagaimanapun, tim mereka tidak akan lengkap tanpa satu orang. Kekuatan mereka akan sangat berkurang. Tapi ini juga kesempatan yang dia tunggu-tunggu. Dia bersembunyi dan tidak menggunakan apinya. Jika dia menggunakan api untuk membunuh satu binatang aneh, binatang aneh lainnya akan waspada. Dia harus menggunakan api untuk menyerang semua binatang aneh itu sekaligus. Sekarang, binatang aneh itu mengambil inisiatif menyerang dari segala arah. Setiap binatang aneh terungkap sepenuhnya. Ini adalah kesempatan terbaiknya. Bola api merah itu sangat aneh. Ini sama sekali bukan warna api yang normal. Warna merah murni sepertinya terbakar dengan aura kematian. Setiap binatang aneh menghadapi setidaknya tiga bola api, dan semuanya langsung menuju wajah dan ekor mereka yang tidak bersenjata. Setelah Luan menggunakan alam dewa iblis, kekuatannya masih belum mencapai tahap tengah tingkat ke-8. Menghadapi serangan area of effect manusia yang begitu lemah, binatang-binatang aneh ini secara naluriah meremehkannya. Meskipun warna bola apinya jelas salah, kecepatannya terlalu cepat. Terlalu sedikit waktu bagi mereka untuk berpikir, jadi mereka tidak peduli sama sekali. Di antara lima binatang aneh, tiga dari tingkat tengah tingkat ke-8 tidak mengelak. Mereka bahkan tidak menggunakan senjata untuk menyerang. Sebaliknya, mereka langsung menyerang bola api tersebut. Jelas sekali bahwa mereka ingin menggunakan tubuh mereka yang kuat untuk menjatuhkan bola api itu. Di sisi lain, dua monster tingkat 8 tahap akhir lebih berhati-hati. Mereka menggunakan senjata untuk menyerang bola api. Jaraknya semakin dekat dan dekat. Mereka ada di sini. Gemuruh. Mata Luan menjadi dingin. Dia mengerutkan kening dan melihat banyak ledakan di langit. Mengaum. Segera, beberapa jeritan ngeri dan menyakitkan terdengar dari laut dalam. Api yang berkobar tidak tertelan oleh laut. Sebaliknya, mereka membakar lebih ganas lagi. Tiga monster tingkat 8 tingkat tengah yang menyerang bola api dengan tubuh mereka semuanya terbakar oleh api, tanpa kecuali hanya tubuh mereka yang ditutupi baju besi. Ekor mereka, yang menutupi separuh tubuh mereka, tidak ditutupi baju besi, juga tidak memiliki lapisan pertahanan khusus. Saat api suci 9 surga bersentuhan dengan mereka, api itu segera membakar tubuh mereka menjadi abu. Tidak ada cara untuk menghentikan penyebaran api yang cepat. Tak hanya itu, wajah mereka juga ikut terbakar oleh kobaran api yang membara dengan dahsyat. Dalam waktu kurang dari dua tarikan napas, kepala besar mereka terbakar seluruhnya oleh api suci surga ke-9. Bahkan lebih dari separuh ekornya terbakar. Tiga monster tingkat tengah dari monster tingkat 8 mati di tempat. Dua monster tingkat 8 tahap akhir di kejauhan masih terlalu kuat. Ketika mereka menggunakan senjatanya untuk membelah bola api tersebut, suhu api yang mengerikan setelah bola api tersebut meledak menyebar ke permukaan tubuh mereka melintasi laut. Rasa bahaya yang kuat menyebabkan mereka meletus dengan kecepatan penuh. Pada saat yang sama, mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk mengubah arah. Tubuh mereka melepaskan sejumlah besar energi untuk membentuk lapisan air khusus, mengisolasi api secara paksa. Namun, bahkan jika mereka berdua selamat, ketika mereka melihat ketiga rekan mereka mati lagi, dan empat manusia yang telah selesai berkumpul di kejauhan, hati mereka menjadi dingin. Berlari. Dua monster tingkat 8 tahap akhir tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung. Entah dari segi jumlah atau kekuatan, mereka segera berbalik dan lari. Mereka berenang menuju laut dalam dengan kecepatan ekstrim dan segera menghilang ke dalam kegelapan. 1933. Mereka berempat tidak mengejar dua binatang eksotis peringkat 8 tahap akhir. Lagi pula, tujuan mereka bukan untuk membunuh mereka, tapi untuk mendapatkan harta karun itu. Oleh karena itu, ketika mereka melihat musuh telah melarikan diri, mereka menghela nafas lega. Mereka menghela nafas lega. Mereka bertarung empat lawan delapan, dan pada akhirnya, mereka membunuh enam dari mereka, dan dua sisanya melarikan diri. Apalagi tidak ada satupun yang terluka. Rekor pertarungan seperti itu cukup mengejutkan. Namun, sekarang bukan waktunya untuk bersantai. Luan segera berkata, Ayo ambil harta karun itu dan pergi. Mereka bertiga segera menganggup dan terbang menuju peri kelautan yang mengambang di lautan bersama Luan. Harus dikatakan bahwa peri kelautan sangat cantik. Setiap kelopak memiliki urat yang bersinar. Itu benar-benar harta karun laut. Hanya dengan melihatnya, seseorang akan memiliki keinginan untuk menduduki seluruh peri kelautan dan membawanya pergi. Namun, meski mereka berempat menyukainya, mereka tidak memiliki pemikiran seperti itu. Peri kelautan adalah tumbuhan laut murni yang tidak memiliki kekuatan serangan apapun. Energi yang dipancarkannya sangat murni, dan itu jelas merupakan hal yang indah. Begitu ia meninggalkan lautan, peri kelautan akan kehilangan nutrisinya dan mati dengan sangat cepat, seperti pohon yang kehilangan daratannya. Mereka tidak akan melakukan hal seperti itu. Mereka berempat dengan cepat sampai di pusat peri kelautan. Melihat bola biru bercahaya di depan mereka, mereka berempat dapat dengan jelas merasakan energi kuat yang terpancar dari lingkungan sekitar. Namun, mereka bukanlah binatang eksotik yang hidup di laut dalam, dan sayangnya, mereka tidak dapat menyerapnya. Namun, Lu'an bisa. Lu'an mengerutkan kening dan memandang bola biru itu dengan aneh. Dia benar-benar bisa menyerap energi yang dipancarkannya, dan kecepatannya sangat cepat. Itu sangat jelas sekali. Meskipun dia tidak tahu kenapa, Lu'an segera memutus semua jalur penyerapan dan memasang penghalang di sekeliling dirinya, mencegah energi memasuki tubuhnya. Dia hanya bisa berkultivasi melalui usahanya sendiri, dan tidak bisa menyerap energi apapun. Kalau tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Inilah yang diperingatkan oleh orang dalam kabut hitam, dan dia tidak melupakannya. Tepat di atas bola biru itu, terdapat celah berdiameter satu kaki. Dari situ, orang bisa melihat dengan jelas cairan biru yang tersimpan di dalamnya. Cairan ini adalah salah satu target mereka, air mata roh bunga. Air mata roh bunga tidak bisa diminum dan diserap secara langsung. Itu harus dipecah oleh bola biru sebelum dapat diubah menjadi energi murni. Air mata roh bunga adalah buah dari roh bunga laut. Bahkan jika semuanya diambil, itu tidak akan menimbulkan bahaya apapun. Itu adalah panen yang langka, dan semua orang ingin mengambil semuanya. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ketika tiga perempat air mata peri diambil, tubuh Lu'an tiba-tiba bergetar. Ia segera berkata kepada Cheng Ping yang sedang menimba air dengan hati-hati. Tunggu. Mereka bertiga menatap kosong ke arah Lu'an dengan bingung. Lu'an mengerutkan kening saat dia melihat peri langit kelautan di depannya. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia sepertinya bisa merasakan emosi peri langit kelautan. Dia merasa bahwa peri langit kelautan ini bukanlah makhluk tanpa akal ilahi. Pada saat ini, dia sepertinya bisa benar-benar merasakan emosi peri langit kelautan. Peri langit kelautan memintanya untuk tidak mengambil semua air mata peri. Perasaan ini sangat ilusi, seperti ilusi. Lu'an bahkan menggunakan teknik Roh Primordial King Fu di lautan kesadarannya, tapi dia masih memiliki perasaan ini. Kecuali jika kekuatan ilusi ini lebih kuat darinya, itu berarti perasaan ini nyata. Bagaimana ini bisa terjadi? Lu'an mengerutkan kening dan bahkan mengepalkan tangannya. Setiap kali dia memasuki laut, dia akan menemui sesuatu yang sangat aneh, yang membuatnya semakin takut dengan laut. Lu'an menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Cheng Ping, kami hanya akan mengambil setengahnya. Kami akan mengembalikan sisanya. Cheng Ping tertegun lagi, Dong Hua Sun dan Seng, Er juga tercengang. Meskipun setengahnya sudah lebih dari cukup untuk target misi mereka, mengapa mereka tidak mengambil semuanya? Namun, ketiganya tidak bertanya. Cheng Ping segera menuruti perintah Lu'an dan menuangkan sepertiga lagi air mata peri yang telah disimpan dalam wadah khusus. Cheng Ping menutup tutupnya dan berkata kepada Lu'an, Master Aliansi, sudah selesai. Lu'an sedikit menganggup dan berkata, ayo pergi. Segera, mereka berempat meninggalkan laut dalam dan bergegas menuju langit. Dalam perjalanan, Lu'an menunduk dan melihat air mata peri. Seolah-olah dia mendengar rasa terima kasihnya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Empat laut selatan, pulau Icevire. Sebuah gerbang menuju alam ilahi terbuka dan empat sosok keluar satu demi satu. Mereka adalah Lu'an dan tiga lainnya. Kembalinya Lu'an dan tiga orang lainnya, segera membuat semua wanita di keluarga di pulau Icevire bergegas mendekat. Ketika mereka melihat Lu'an baik-baik saja, mereka akhirnya merasa lega. Pada hari-hari ketika Lu'an pergi, mereka sangat khawatir sehingga tidak dapat melakukan apapun dengan baik. Setelah Yao dan si cantik yang menerima kabar tersebut, mereka segera bergegas dari pulau ilahi. Cheng Ping mengeluarkan wadah dari cincinnya dan membuka tutupnya. Segera, air mata peri ditampilkan di depan semua orang. Aura energi yang kuat menyebar. Bahkan Yao menarik napas ringan. Meskipun dia tahu betapa kuatnya air mata peri dari buku, energi di depannya masih di luar imajinasinya. Sederhananya, energi yang terkandung dalam air mata peri setidaknya setara dengan kekuatan gabungan dari empat guru surgawi tingkat delapan puncak. Ini hanyalah perkiraan paling dasar. Ini adalah air mata peri yang baru saja kita dapatkan. Lu'an memandang istrinya dan berkata, apakah itu cukup? Itu cukup. Yao menganggup ringan. Dia bisa dengan jelas merasakan aura di tubuh Lu'an. Lu'an tidak terluka, yang membuatnya merasa lega. Jangan terburu-buru pergi. Istirahat dulu. Yao berkata dengan lembut. Lu'an mengangguk. Sejak mereka kembali, tidak perlu terburu-buru untuk pergi. Tidak masalah di mana mereka memulihkan diri. Dia menoleh ke arah Dong Hua Sun dan dua lainnya dan berkata, semua orang telah bekerja keras. Istirahat dulu. Setelah lolos dari bahaya, meski ketiganya masih memiliki ketakutan, mereka juga sangat bersemangat karena prestasi luar biasa mereka. Mereka tidak terluka sejak awal. Melihat Dong Hua Sun menjadi bersemangat, mereka langsung berkata, ya. Melihat ekspresi bersemangat Dong Hua Sun, Cheng Ping mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu akan pamer ke Guo Ping Sian? Wajah bahagia Dong Hua Sun tiba-tiba membeku. Dia jelas menjadi sangat malu dan memandang Cheng Ping, tidak tahu apa yang dia katakan. Cheng Ping benar, dia dan Guo Ping Sian sudah saling kenal selama bertahun-tahun, dan dia memang ingin pamer kepada Guo Ping Sian. Lagipula, dia pasti bisa membual tentang bertarung empat lawan delapan monster laut dalam seumur hidup. Kekanak-kanakan, Cheng Ping mendengus dan segera meninggalkan halaman, meninggalkan Dong Hua Sun yang malu dan sekelompok orang yang tidak bisa menahan tawa. Tak lama kemudian, yang lain juga pergi, hanya menyisakan anggota klan yang masuk ke dalam rumah. Luan tidak terluka, dan kelemahan serta kelelahan tubuhnya hanya bisa pulih secara perlahan. Semua gadis ingin tahu bagaimana dia berhasil mendapatkan air mata roh bunga di tempat berbahaya seperti wilayah Laut Utara kedua. Karena tidak terjadi apa-apa, Luan sebaiknya menceritakan semuanya kepada mereka tanpa menahan apapun. Setelah semua gadis mendengar, ekspresi mereka jelas berubah. Prosesnya tidak semulus yang mereka bayangkan, dan membuat mereka merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Bahkan pertarungan terakhirnya pun sama. Jika mereka melakukan satu kesalahan saja, konsekuensinya tidak terbayangkan. Kalau begitu, Seng Er lah yang mendapat manfaat paling banyak dari perjalanan ini. Liu Yi berkata, saya tidak menyangka metode serangannya begitu kuat. Dia memang salah satu dari empat ras kuno. Luan mengangguk setuju. Jika Seng, Er tidak menunjukkan kekuatannya selama perjalanan ini, dia akan salah memahami kekuatan klan Dewa Mistik. Fuyu pernah berkata bahwa Seng Er akan menjadi salah satu tangan kanannya, nomor dua setelah Yao. Kali ini, sepertinya memang ada kemungkinan seperti itu. Namun, meski kekuatan Seng Er kuat, Luan tetap percaya bahwa Yao pasti akan menang jika dibandingkan dengan Yao saat ini. Terlebih lagi, ini akan menjadi kemenangan yang mudah. Setelah mengobrol sebentar, semua gadis pergi dan kembali ke tempat duduk masing-masing. Yao dan Beauty yang juga kembali ke pulau abadi. Yao perlu mempelajari air mata roh bunga terlebih dahulu, sementara si cantik yang sedang berkultivasi. Hanya Luan dan Liu Yi yang tersisa di rumah. Suamiku, kapan kamu akan berangkat? Liu Yi bertanya. Luan terkejut dan berkata, meskipun aku menghabiskan banyak energi hari ini, tidak ada yang terluka. Paling lama dua hari sudah cukup. Liu Yi sedikit mengangguk. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, jika suami bersedia, mengapa kamu tidak melakukan perjalanan ke pulau Qinglin? Untuk apa? Luan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu lupa bahwa orang-orang dari dua kamar dagang yang kamu selamatkan ada di pulau Qinglin? Liu Yi berkata, saya tidak ingin pergi, tetapi antara Anda dan saya, lebih baik salah satu dari kita mengunjungi mereka dan menanyakan pemikiran dan niat mereka. Luan terkejut lagi, baru kemudian dia ingat bahwa sudah hampir sepuluh hari sejak dia menyelamatkan enam orang dari tempat eksekusi. Dia benar-benar harus pergi dan melihatnya. Luan tahu bahwa Liu Yi ingin menghindari kecurigaan dan tidak ingin bertemu Tuan Muda ketiga kamar dagang Shaoling, Ouyang Yi. Tentu saja, dia tidak ingin Ouyang Yi melihat Liu Yi. Dia sangat egois dalam hal hubungan. Oke, Luan menganggup dan berkata, aku akan pergi menemui mereka sekarang. 1934. Empat Laut Selatan, Pulau Qinglin. Formasi teleportasi terbuka, dan para penjaga segera memberi hormat ketika mereka melihat Luan. Tuan Aliansi. Di mana orang-orang dari kamar dagang Shaoling dan kamar dagang Bright King tinggal? Luan bertanya. Di utara, di sebelah karang besar, jawab penjaga itu segera. Luan menganggup dan segera pergi. Meskipun dia belum pernah ke Pulau Qinglin berkali-kali, dia telah melihatnya saat pertama kali memilihnya, jadi dia sangat akrab dengan lingkungan dan struktur pulau tersebut. Terumbu karang besar itu terletak di dasar tebing gunung. Itu sebenarnya adalah wilayah yang relatif kecil. Ada air terjun sangat kecil yang mengalir turun dari tebing setinggi 40 kaki. Mengalir ke dasar dan membentuk aliran kecil, yang akhirnya menyatu ke laut. Di kedua sisi sungai ada dua ruang terbuka kecil, masing-masing cukup untuk membuat halaman. Namun terdapat tebing di tiga sisinya, dan hanya satu sisinya yang menghadap ke laut. Agak menyedihkan, jadi tidak ada yang pernah menganggapnya sebagai rumah. Suara mendesing. Sosok Luan muncul di tebing, dan dia melihat ke bawah kedua meter sederhana di bawah. Nampaknya hukuman dua bulan penjara berdampak besar pada kenam anak kaya tersebut. Mengambil napas ringan, Luan melompat dari tebing, seperti seseorang yang masuk tanpa izin ke wilayah orang lain. Bang! Luan mendarat dengan ringan di tanah, dan dia tidak menyembunyikan kehadiran atau suaranya, jadi dia segera ditemukan oleh orang-orang di dunia kecil ini. Keempat orang di luar halaman jelas ketakutan, dan mereka bahkan berteriak. Orang-orang di rumah itu segera berlari keluar dan memandangi tamu tak diundang itu. Luan. Ketika ke enam orang itu melihat Luan berdiri tidak jauh dari situ, tubuh mereka bergetar. Luan memandangi enam orang yang terlihat sangat lemah dan murung. Jelas sekali bahwa mereka belum keluar dari kabut sebelumnya, dan semua luka mereka sedang dirawat. Yao Yao hanya menyelamatkan mereka, dan perawatan setelahnya diserahkan kepada orang-orang di Pulau Qinglin. Kekuatan ke enam orang itu telah sangat berkurang. Jika kamu tidak keberatan, ayo kita bicara, Luan memandang ke enam orang itu dan berkata dengan lembut. Ke enam orang itu saling memandang dan akhirnya mengangguk. Segera, mereka berenam, ditambah Luan, berkumpul di sebuah gubuk kayu sederhana. Ketujuh orang yang duduk di dalam gubuk tampak agak ramai. Luan duduk sendirian di satu sisi, sementara enam lainnya duduk di sisi lainnya. Dalam beberapa hari terakhir, mereka semua mengetahui identitas Luan. Seorang guru surgawi tingkat 8, pemimpin aliansi es dan api. Statusnya jauh lebih tinggi dibandingkan saat mereka berada di puncaknya. Mereka juga tahu bahwa Luan lah yang menyelamatkan mereka, namun meski begitu, mereka masih agak gugup saat melihat Luan. Luan memandang ke enam orang di depannya. Dia jarang sekali berhubungan dengan Cu Sanhe dan istrinya, apalagi berbicara dengan mereka. Hal yang sama juga terjadi pada dua saudara perempuan Ouyang Yi, Ouyang Qing dan Ouyang Yan. Di antara mereka berenam, dia hanya mengenal Cu Yun dan Ouyang Yi. Namun, selain bertarung dengan Ouyang Yi, dia tidak banyak berinteraksi dengannya. Faktanya, dia hanya mengenal Cu Yun. Luan mengingat dengan jelas kepribadian Cu Yun. Dia adalah wanita yang sangat bangga dan keras kepala. Liu Yi juga menyebut Cu Yun kepadanya, mengatakan bahwa dia sangat berbakat dalam bisnis. Dia bahkan lebih baik daripada Su Yun Yan dalam bisnis. Namun, pada saat ini, kebanggaan di mata Cu Yun hampir hilang. Betapapun sombongnya seseorang, setelah dua bulan disiksa dengan kejam, mereka benar-benar kehilangan semangat. Semuanya, kata Luan. Lama tak jumpa. Kenam orang itu gemetar dan saling memandang. Cu San He, Ouyang Qing, dan Ouyang Yan semuanya menangkupkan tangan mereka dan berkata dengan hormat kepada Luan. Terima kasih telah menyelamatkan kami, pemimpin alian silu. Satu-satunya yang tidak berbicara adalah istri Cu San He, Cu Yun, dan Ouyang Yi. Istri Cu San He memiliki kepribadian yang lemah, jadi wajar jika dia tidak berbicara di depan Luan. Namun, karena Cu Yun dan Ouyang Yi tidak berbicara, situasinya menjadi sangat berbeda. Cu San He melirik adiknya, sementara Ouyang Qing melirik kakaknya, mendesak mereka untuk berbicara dengan mata mereka. Keduanya menarik nafas dalam-dalam, dan Cu Yun akhirnya berbicara, pemimpin alian silu, maaf Anda harus melihat ini. Petik dua petik dua. Jantung Luan berdetak kencang. Semakin bangga seseorang, semakin serius cederanya. Setelah mengalami hal seperti itu, Cu Yun jelas telah banyak berubah. Yang lain merasa beruntung bisa lolos dari bencana, tapi mata Cu Yun dipenuhi kebencian. Ouyang Yi juga berbicara, dan berkata sambil melihat ke arah Luan, kamu menang. Hati Ouyang Qing dan Ouyang Yan menegang, dan mereka segera menatap saudara mereka dengan cemas. Nyawa mereka diselamatkan oleh Luan, akan mudah bagi Luan untuk membunuh mereka. Bagaimana bisa kakak mereka mengatakan hal seperti itu? Luan menatap ke arah Ouyang Yi dan berkata, dari segi kekuatan, aku tidak pernah menganggapmu sebagai lawanku. Dalam hal hubungan, Anda belum pernah berkesempatan untuk berpartisipasi, jadi bagaimana Anda bisa menang? Tubuh Ouyang Yi bergidik setelah mendengar ini, dan dia tertawa mencela diri sendiri, sebelum menutup matanya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Luan tidak peduli lagi. Bahkan jika kemunduran Ouyang Yi sepuluh kali lebih buruk, dia tidak akan bersimpati sedikitpun terhadap perasaan Liu Yi. Luan memandang Cu Sanhe dan Ouyang Qing, dan berkata, semua orang bisa hidup damai di pulau Qinglin. Tidak ada yang akan menyakitimu lagi. Jika kamu butuh sesuatu, beritahu saja orang-orang di aliansi, dan mereka akan berusaha sebaik mungkin untuk melakukannya. Memuaskanmu. Cu Sanhe segera menganggup dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, pemimpin aliansi Lu mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan kami, dan memberi kami tempat tinggal yang aman. Kami sangat berterima kasih. Itu benar, Ouyang Qing buru-buru berkata, tinggal di sini sudah cukup. Kami tidak akan menimbulkan masalah lagi bagi aliansi APS. Ouyang Yan juga setuju. Pada saat ini, Cu Yun tiba-tiba berbicara. Kapan kamu akan melepaskan kami? Mendengar ini, yang lain terkejut, dan langsung menatap Cu Yun. Luan sedikit mengernyit, dan berkata kepada Cu Yun, yang memiliki ekspresi dingin, kamu tidak bisa pergi dari sini setidaknya selama tiga tahun, atau kamu akan memberiku masalah. Cu Sanhe dan Ouyang Qing secara alami memahami hal ini. Sekarang dunia berada dalam kekacauan, cukup baik bagi mereka untuk hidup dengan baik. Mereka buru-buru mencoba membujuk Cu Yun, tapi Cu Yun lebih cepat. Tiga tahun, Cu Yun berkata dengan dingin, Kenapa? Saya akan membalas dendam. Luan semakin mengernyit, dan matanya perlahan menjadi dingin. Dia menjadi tidak sabar dengan emosi Cu Yun, dan berkata dengan dingin, Nona Cu, saya menyarankan Anda untuk menerima kenyataan. Saya ingin tahu, apakah Anda berani berbicara seperti ini di penjara? Tubuh Cu Yun gemetar setelah mendengar ini. Aku membantumu karena kamu pernah membantuku di masa lalu. Namun, bahkan pada saat itu, aku sudah membayarnya. Jadi, aku tidak berhutang budi padamu. Suara Luan sedingin es saat dia melanjutkan, mereka bisa membunuhmu. Aku juga bisa membunuhmu. Jangan mengira aku baik hati. Dengan kekuatanmu, bahkan jika aku melepaskanmu, apa yang dapat kamu lakukan terhadap sekte ini? Petik dua petik dua. Kata-kata Luan seperti pedang tajam yang menusuk hati Cu Yun. Yang tidak diketahui Luan adalah sejak dia datang ke pulau Qinglin, Cu Yun hanya membicarakan satu hal setiap hari, dan itu adalah balas dendam. Bagaimana mungkin orang sombong seperti itu bisa melepaskan rasa sakit dan penyiksaan selama dua bulan? Kebencian telah memuncak di kepalanya, menyebabkan dia mengabaikan penilaian dasar, dan hanya memikirkan balas dendam. Yang lain hanya bisa menghibur Cu Yun, tapi tidak ada yang bisa mengungkapkan kebenaran seperti yang dilakukan Luan, yang seperti tamparan di wajah Cu Yun. Cu Yun merasa seperti dia kehilangan seluruh kekuatannya, dan dia menjadi putus asa. Bahkan kepalanya menunduk, dan rambutnya berantakan. Dengan suasana yang begitu buruk, Luan tidak punya alasan untuk tinggal lebih lama lagi. Dia bangkit dan berkata pada Cu Sanhe dan Ouyang Qing, aku pergi dulu. Cu Sanhe dan Ouyang Qing segera bangkit untuk mengantarnya pergi, dan berjalan menuju pintu bersama Luan. Saat Luan hendak melangkah keluar dari pintu, dua suara tiba-tiba terdengar tumpang tindih. Saya ingin bergabung dengan I.C.V Reunion. Saya ingin bergabung dengan I.C.V Reunion. Tubuh Cu Sanhe dan Ouyang Qing bergetar, dan mereka segera berbalik. Luan juga berbalik, dan melihat kedua orang yang berbicara. Luan memandang ke arah Ouyang Yi dan berkata, aku tidak akan pernah membiarkanmu bergabung. Setelah aku berurusan dengan dunia luar, aku akan segera membiarkanmu meninggalkan I.C.V Reunion. Kemudian, Luan memandang Cu Yun, berpikir sejenak, dan berkata, saya masih perlu mempertimbangkan apakah Anda dapat bergabung. Saya akan mengirim seseorang untuk memberi Anda jawaban. 1935. Setelah Luan kembali ke Pulau Api Es, dia memberitahu Liu Yi tentang masalah ini dan meminta pendapat Liu Yi. Namun, dia tidak menyangka Liu Yi akan menolaknya begitu saja. Dia tidak ragu sama sekali. Dia tidak akan pernah bergabung dengan Ice Fire Union, kata Liu Yi, persis sama dengan Luan. Luan terkejut saat mendengar ini dan bertanya dengan bingung, kenapa? Bukankah kamu bilang dia tahu cara berbisnis? Saya memang mengatakan bahwa dia sangat berbakat, tapi bukan itu intinya, kata Liu Yi, saya menolak karena dia terlalu ambisius. Dia bukan tipe orang yang bisa hidup di bawah atap orang lain. Dia sangat bangga, jadi dia akan memikirkan cara untuk menyingkirkan persatuan APS atau menyingkirkan orang-orang dari persatuan APS untuk mendirikan sekte lain. Dia akan bergabung dengan Ice Fire Union karena dia ingin menggunakan kekuatan Ice Fire Union untuk membalas dendam. Mengapa saya harus membiarkan orang seperti itu bergabung dengan serikat saya? Dengan itu, Liu Yi mengangkat bahu dan berkata, lagi pula, saya tidak kekurangan orang dalam manajemen. Mengapa saya harus membiarkan dia datang? Mendengar perkataan Liu Yi, Luan menganggu. Dia tentu saja tidak akan mengganggu keputusan Liu Yi dan berkata, kalau begitu saya akan mengirim seseorang untuk memberi tahunya nanti. Ada satu hal lagi. Liu Yi berkata, saya telah merilis berita bahwa Liangbo dari Sekte Ilahi Seribu Pagoda telah dipenjarakan oleh Sekte Seribu Cahaya di empat kerajaan besar. Belum lagi orang-orang dari 31 Sekte, bahkan orang-orang dari empat besar kerajaan tahu tentang hal itu. Namun, Sekte Seribu Pagoda Ilahi dan Sekte Seribu Cahaya telah mencapai kesepakatan. Tidak peduli apa rencana Sekte Ilahi Seribu Pagoda, setidaknya kita dapat yakin bahwa Sekte Ilahi Seribu Pagoda telah menelan kemarahan ini dan tidak akan melakukannya sendiri. Liu Yi mengerutkan kening dan berkata, haruskah kita juga menyebarkan berita bahwa yang tahu-tahu dari Sekte Hujan Berkabut telah dipenjara. Saya pikir dalam Sekte seperti Sekte Hujan Berkabut, setelah masalah ini diketahui oleh semua orang, mustahil bagi mereka untuk menelan kemarahan ini seperti Sekte Ilahi Seribu Pagoda. Jika tidak, mereka tidak akan pernah bisa mundur. Mendengar ini, Luan tetap diam. Dia tidak setuju atau tidak setuju, tapi tenggelam dalam pikirannya. Tidak diragukan lagi, penyelamatan Liang Bo dan Yan Tau-Tau adalah berkat Ice Fire Union. Tapi sekarang, Sekte Ilahi Seribu Pagoda dan Sekte Hujan Berkabut jelas ingin menggunakan persatuan APS untuk menghadapi Sekte Cahaya Segudang. Siapa yang mengira bahwa setelah mengambil jalan memutar yang begitu besar, mereka masih akan kembali ke titik awal. Dengan cara ini, itu setara dengan tidak memperoleh apapun. Kami ingin membunuh mereka dengan pisau pinjaman, tapi setidaknya kami menyelamatkan mereka. Kami tidak mencoba menabur perselisihan di antara mereka. Intinya, kami melakukan hal yang baik. Liu Yi memandang Luan yang diam dan mencoba membujuknya. Sekte Misty Rain benar-benar mencoba menjebak kita dengan meminjam pisau orang lain. Apa yang mereka lakukan tidak adil, jadi mengapa kita harus peduli dengan perasaan mereka? Tubuh Luan gemetar saat dia melihat Liu Yi. Dia tahu bahwa Liu Yi benar-benar ingin melaksanakannya. Jika Sekte Hujan berkabut terpaksa menyatakan perang dengan Sekte Cahaya Segudang, Sekte Ilahi Seribu Pagoda pasti akan senang melihatnya dan tidak akan ikut campur. Begitu terjadi perkelahian, kita akan memiliki kesempatan lebih baik untuk menyelamatkan Su Ying dan menyalahkan orang lain. Liu Yi menasihati lagi, rencana ini bermanfaat bagi kami. Luan semakin mengernyit. Sejujurnya, dia sebenarnya tidak ingin melakukan hal seperti itu. Bahkan jika wanita dari Sekte Hujan berkabut tidak memperlakukannya sebagai wanita dan memiliki status lebih tinggi daripada pria, Luan tidak dapat menerimanya. Yang paling dia benci sejak dia masih muda adalah menindas wanita. Membuatnya mengambil keputusan seperti itu hanya menantang inti moralnya. Namun, melakukan hal seperti itu sangat bermanfaat bagi Ice Fire Union. Ia bertanggung jawab atas keselamatan wanita dalam keluarga dan juga seluruh anggota Ice Fire Union. Liu Yi memandang Luan dan menunggu dengan tenang. Dia sudah mengatakan apa yang perlu dia katakan. Sekarang, yang tersisa hanyalah keputusan Luan. Setelah beberapa nafas, Luan menarik nafas dalam-dalam dan menatap Liu Yi. Saat kami menyebarkan berita ini, kami tidak akan menyebutkan nama mereka. Kami hanya akan mengatakan bahwa anggota inti dari Sekte Hujan berkabut telah dipenjara oleh Sekte Cahaya Segudang. Bagaimana dengan itu? Liu Yi tercengang. Tentu saja, efek mengatakan ini tidak sebaik menyebut nama Yan Tao Tao secara langsung. Namun, hal itu memang akan menghasilkan efek yang besar. Mungkin Sekte akan berspekulasi dan itu akan berdampak lebih besar pada Misty Rainsack. Namun, hal itu juga akan melindungi reputasi Yan Tao Tao. Oke, Liu Yi menganggup dan berkata, mari kita coba ini dulu. Jika Misty Rainsack masih tidak merespon, saya akan memutuskan apakah akan menyebutkan nama mereka atau tidak. Luan juga menganggup dengan lembut. Dia tahu bahwa Liu Yi tidak ingin dia menjadi orang jahat. Setelah topik yang berat, Liu Yi melihat Luan masih linglung. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggodanya sambil tersenyum. Dia memandang Luan dan berkata, Apoteker tuanku, mengapa kamu masih begitu tidak bahagia? Saat dia berbicara, Liu Yi mendorong Luan ke kursi. Tubuhnya yang harum memasuki pelukannya, dan pantatnya yang gagah langsung berada di antara kaki Luan. Luan tertegun dan wajahnya langsung memerah. Api di tubuhnya langsung menyala saat dia melihat Liu Yi. Bagaimana kelelahan Tuan Apoteker? Kamu jelas masih sangat energik. Senyum Liu Yi semakin lebar. Lengannya melingkari leher Luan. Dia memandang Luan dan berkata dengan menawan, saya bersedia membiarkan Apoteker menjemput saya kapan saja. Jantung Luan berdebar sangat kencang. Sekarang, keduanya berada di ruang kerja Liu Yi. Meski tidak ada penjaga di luar, ada pembantu. Dia berkata dengan mulut kering, bagaimana kalau kita kembali ke pulau abadi? Tidak, itu di sini. Liu Yi tersenyum lebih indah dan berkata, saya adalah pemimpin aliansi APS. Saya ingin berhubungan S3K dengan Lord Apotecari di ruang kerja. Ledakan. Darah di tubuh Luan benar-benar tersulut. Dia segera menggunakan kekuatannya untuk menutup ruang di dalam ruang kerja. Dia tidak bisa membantu tetapi menanggalkan semua pakaian Liu Yi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Dua hari kemudian. Agar tidak membuang waktu, Luan, Dong Hua Sun, Cheng Ping, dan Seng Er bersiap berangkat ke Laut Utara kedua lagi. Keberhasilan misi pertama membuat mereka berempat kurang lebih percaya diri. Menurut informasi tentang peri langit laut dan jantung bumi, misi mendapatkan jantung bumi seharusnya lebih mudah daripada mendapatkan air mata peri. Tentu saja mereka berempat tidak akan menganggap entengnya. Liu Yi memperhatikan mereka berempat pergi. Sama seperti sebelumnya, matanya penuh kekhawatiran. Laut Utara kedua, negara pengumpulan roh. Susunan teleportasi terbuka, dan Luan serta tiga lainnya berjalan keluar satu demi satu. Ketika mereka kembali ke kota lagi, mereka berempat memasukkan empedu ular ke dalam saku mereka dan berjalan menuju kamar dagang. Mudah bagi mereka berempat untuk menemukan staf yang menjual informasi kepada mereka sebelumnya. Untuk mempertahankan pelanggan seperti itu di masa depan, staf dengan murah hati membuka susunan teleportasi ke salah satu tujuan mereka berempat lagi. Empat pelanggan, jika ada bisnis seperti itu di kemudian hari, jangan lupa mencari saya, kata staf itu sambil tersenyum. Luan menganggup dan berkata, tentu. Melalui susunan teleportasi lagi, mereka berempat dengan cepat menghilang dari negara pengumpulan roh. Tanda pisah tanda pisah. Tanda pisah tanda pisah. Laut Utara kedua, di atas lautan tak berujung pada ketinggian 40 ribu kaki. Susunan teleportasi terbuka, dan Luan serta tiga lainnya keluar dari sana. Ketika mereka melihat bahwa mereka berada di langit, mereka sedikit lega. Laut di bawahnya sangat tenang dan tidak ada ombak. Tempat ini bukanlah tempat jantung bumi berada, melainkan tempat jantung bumi berada setengah bulan yang lalu. Perbedaan antara jantung bumi dan perilangit laut adalah perilangit laut tidak akan bergerak, namun jantung bumi akan bergerak di laut dalam. Namun, kecepatan jantung bumi tidak cepat, dan itu hanya setara dengan kecepatan terbang guru surgawi level 6. Menurut informasi yang diperoleh dari kamar dagang, jantung bumi bergerak ke arah timur yang berarti semakin jauh dari lingkaran manusia. Namun mereka berempat harus mencarinya karena lokasi sasaran lainnya jauh. Jantung bumi memiliki kedalaman antara 30 ribu kaki dan 40 ribu kaki. Sulit bagi mereka berempat untuk menempuh jarak ini saat terbang di langit, sehingga mereka hanya bisa menyelam ke laut dan mencari jantung bumi. Dalam pengalaman memasuki Laut Utara Kedua sebelumnya, apakah itu pertempuran sebelumnya atau pertempuran, mereka sepenuhnya berada di bawah Komando Luan. Itu juga merupakan perintah Luan yang memungkinkan semua orang untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, pada saat ini, di atas laut, Dong Hua Sun, Cheng Ping, dan Sheng R sekali lagi memandang Luan, menunggu perintah Luan. Demi keamanan, Luan menarik napas ringan dan memandang mereka bertiga dengan serius. Kami akan bergerak di kedalaman 20 ribu kaki. Dengan cara ini, persepsi kami akan cukup untuk mencakup jangkauan pencarian. Kali ini, kita akan tetap bergerak berdampingan, namun jarak antara kita tidak boleh terlalu jauh. 30 ribu kaki sudah cukup untuk memastikan bahwa kita berada dalam jangkauan persepsi satu sama lain. Mendengar perkataan Luan, mereka bertiga langsung menganggup dan berkata, iya. Mata Luan sedikit menyipit dan berkata, ayo pergi. 1936. Berdebar, berdebar. Mereka berempat turun dari langit dan bergegas ke laut, menciptakan empat gelombang yang tidak besar dan tidak kecil. Keempatnya mencapai kedalaman 2 ribu zang hanya dalam sekejap mata. Mereka berempat tidak bergerak cepat. Bahkan Luan dapat bergerak dengan kecepatan konstan tanpa menghabiskan terlalu banyak energi. Bagaimanapun, ini adalah informasi dari 10 hari yang lalu. Meskipun jantung bumi tidak bergerak cepat, mereka berempat memerlukan waktu 2 hingga 4 jam untuk mengejarnya. Saat mereka berempat maju, Indra mereka menyebar ke segala arah. Pada kedalaman hanya 20 ribu zang, Indra setiap orang bisa mencapai diameter 30 ribu zang. Adapun kedalamannya, mereka bisa merasakan setidaknya 25 ribu zang di bawah permukaan laut. yang lebih dari cukup bagi mereka untuk mencari jantung bumi. Diameter jantung bumi hampir 10 ribu zang. Begitu hal sebesar itu muncul di Indra mereka, mustahil bagi mereka berempat untuk tidak merasakannya. Meskipun kedalaman 2 ribu zang sangat dangkal bagi mereka berempat dan tidak dapat mempengaruhi kompetensi mereka, mereka tidak menurunkan kewaspadaan mereka. Tempat ini adalah wilayah Laut Utara Kedua, yang berada di seberang delapan benua kuno. Ketika mereka berempat memikirkan lokasi mereka saat ini, mereka tidak bisa bersantai. Segera, mereka berempat bergerak maju dengan kecepatan konstan selama lebih dari satu jam. Selama waktu ini, mereka tidak menemui binatang atau bahaya aneh apapun. Menurut perkiraan mereka, jantung bumi akan muncul dalam kesadaran mereka. Di saat yang sama, bahaya akan menimpa mereka. Seharusnya ada banyak binatang aneh yang hinggap di jantung bumi. Mereka bahkan bisa memainkannya. Jika mereka berempat bisa menggunakan aura kantong empedu ular untuk melindungi mereka, mereka bisa langsung masuk ke jantung bumi dan mengambil batu. Mereka berempat terus membayangkan pertarungan yang akan datang. Begitu saja, hampir satu jam kemudian, tubuh Dong Huasun tiba-tiba bergetar. Tunggu, Dong Huasun langsung berteriak. Tiga lainnya juga berhenti, melihat ke arah Dong Huasun. Dong Huasun mengerutkan alisnya, berbicara pada luan dengan wajah serius. Hegemon, ada binatang aneh di laut dalam di depan kita. Lebih dari satu. Luan terguncang. Dia bertanya, apakah ada jantung bumi? Aku tidak bisa merasakannya, jawab Dong Huasun segera. Binatang aneh ini tidak berkelahi. Mereka sepertinya sedang bermain satu sama lain. Bermain satu sama lain. Luan mengerutkan kening dan berkata, apakah mereka bermain di luar heart of the earth? Itu mungkin. Dong Huasun mengangguk. Luan merenung sejenak. Karena Dong Huasun bisa merasakan kehadiran pihak lain sementara pihak lain tidak bisa merasakan kehadiran Dong Huasun, itu berarti Dong Huasun lebih kuat dari binatang aneh ini. Setelah berpikir sejenak, Luan berkata, Jangan khawatir, mari kita amati sebentar. Jika kedua binatang aneh ini terus bergerak maju saat bermain, maka itu pasti jantung bumi. Dong Huasun mengangguk. Dia mematuhi perintah Luan dan terus mengamati. Benar saja, tidak butuh waktu lama bagi kedua binatang aneh itu untuk mulai bergerak ke arah timur. Namun setelah beberapa saat, mereka berhenti dan bermain-main lagi. Setelah mendengar berita ini, mereka berempat mengetahui bahwa jantung bumi ada tepat di depan mereka. Mereka bertiga memandang Luan lagi, menunggu perintah Luan selanjutnya. Faktanya, Luan tidak tahu apa itu rencana yang sangat mudah, tapi jika dia bisa menyelesaikannya dengan damai, dia akan berusaha untuk tidak mengambil tindakan terlebih dahulu. Dia berkata dengan lembut, mari kita mendekat perlahan dan melihat bagaimana reaksi binatang aneh ini. Mereka bertiga menganggup dan mengikuti Luan ke depan. Di saat yang sama, mereka terus turun. Segera, dua binatang aneh lucu di bawah muncul dalam rentang persepsi tiga lainnya. Kekuatan kedua binatang aneh ini tidak tinggi, hanya di orde ketujuh. Segera, jantung bumi muncul dalam rentang persepsi keempatnya. Seperti yang dikatakan Yao, garis besar jantung bumi perlahan muncul dalam persepsi keempatnya. Busur sebesar itu harus berdiameter setidaknya 80 ribu sang. Mustahil bagi binatang aneh untuk memiliki tubuh sebesar itu. Hanya makhluk alami tanpa akal ketuhanan yang dapat memiliki tubuh sebesar itu. Saat persepsi mereka menyelimuti jantung bumi yang besar, beberapa garis besar khusus secara bertahap muncul di jantung bumi. Ada binatang yang aneh. Mereka berempat kaget, meskipun mereka sudah siap secara mental, mereka tetap mengerutkan kening. Tubuh binatang aneh ini sangat besar, dan dari aura yang dipancarkannya, setidaknya ia berada di pertengahan orde ke-8. Tubuh binatang aneh terbentuk dalam persepsi Dong Hua Sun dan Cheng Ping, dan garis besar binatang aneh kedua mulai terlihat. Pada saat ini, binatang mistik yang baru saja memasuki jantung bumi bergetar. Ia segera mengangkat kepalanya dari jantung bumi dan melihat ke atas. Arah yang dilihatnya adalah tempat mereka berempat berada. Dong Hua Sun dan Cheng Ping gemetar. Mampu melihat satu sama lain pada saat yang sama berarti kekuatan binatang aneh ini pasti tidak kalah dengan mereka berdua. Mengaum. Tiba-tiba, binatang aneh ini mengeluarkan suara gemuruh yang besar. Suara menakutkan menyapu mereka berempat dengan dampak yang kuat, memaksa mereka untuk berhenti. Lebih penting lagi, auman binatang aneh ini secara langsung membangunkan semua binatang aneh di sekitar jantung bumi. Segera, semua binatang aneh yang beristirahat di jantung bumi bergerak. Pada awalnya, mereka melihat sekeliling dengan bingung, tapi setelah mendengar suara teman mereka, mereka mengangkat kepala dan melihat ke atas. Tepat pada saat ini, seekor binatang aneh tiba-tiba membuka mulutnya. Dalam sekejap, bola petir hijau dengan diameter 100 zang muncul di laut gelap dan melesat ke arah mereka berempat. Ledakan. Kecepatan bola petir hijau ini sangat cepat, dan melesat langsung ke arah mereka berempat. Melihat ini, Luan tidak mengelak, juga tidak menyerang. Sebaliknya, Dong Hua Sun lah yang menyerang. Dong Hua Sun segera keluar dari mereka berempat dan menepuk telapak tangan kanannya. Dalam sekejap, penghalang cahaya emas besar muncul 100 zang di depan mereka berempat, membentuk lapisan pertahanan 200 zang untuk melindungi mereka berempat. Ledakan. Tabrakan keduanya menyebabkan ledakan besar, dan penghalang cahaya kemasan juga berfluktuasi dengan hebat. Namun, itu hanya fluktuasi, dan tidak ada lubang di dalamnya. Dalam ledakan tersebut, bola petir hijau meledak dan berubah menjadi sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya yang meledak ke segala arah, menerangi lautan luas di sekitarnya sepenuhnya. Selain itu, cahaya kemasan Dong Hua Sun memancarkan cahaya yang menyilaukan di laut, membuat laut di dekatnya seterang siang hari. Kedua belah pihak langsung bisa melihat satu sama lain dengan jelas, termasuk hal-hal di luar jangkauan persepsi. Ketika Luan dan tiga orang lainnya melihat situasi di jantung bumi, mereka mengerutkan kening, dan mata mereka menjadi sangat serius. Jumlah binatang aneh yang hidup di jantung bumi saja lebih dari 10, dan ini belum termasuk binatang aneh yang berkeliaran di sekitar pinggiran jantung bumi. Meskipun ukuran binatang aneh ini berbeda, yang lebih besar berukuran sekitar 13.000 zang, dan yang lebih kecil lebih dari 10.000 zang, bentuknya persis sama, menunjukkan bahwa mereka semua adalah binatang aneh dari ras yang sama. Binatang aneh ini memiliki sayap dan kaki, seperti burung di langit. Leher mereka tebal dan panjang, dan kepala mereka juga sangat besar. Leher dan kepala mereka yang menyatu mungkin merupakan setengah dari berat badan mereka. Dilihat dari serangan binatang aneh tadi, kemungkinan besar sebagian besar kekuatannya berasal dari dua bagian ini. Saat itu, salah satu binatang mistis di jantung bumi kembali merauh marah. Segera, semua binatang mistis yang bermain di sekitar jantung bumi gemetar dan berenang menuju kegelapan. Segera, mereka menghilang dari pandangan dan indera keempat orang itu. Ini sedang membersihkan area tersebut. Mereka berempat menjadi lebih khusyuk. Mungkinkah binatang aneh ini akan bergerak? Dalam konfrontasi seperti itu, 8 dari 10 binatang aneh telah melepaskan auranya. Di antara mereka, 6 adalah orde ke-8 tahap menengah, dan 2 adalah orde ke-8 tahap akhir. Hanya kekuatan gabungan dari 8 binatang aneh ini yang jauh melebihi kekuatan kelompok Luan, tapi sejujurnya, setelah pengalaman sebelumnya menang 4 lawan 8, jika hanya 8 binatang aneh ini, mereka berempat mungkin tidak begitu. Drogi. Apa yang benar-benar membuat kelompok empat Luan serius adalah dua binatang aneh yang tidak memancarkan aura apapun. Mata kedua binatang aneh ini sangat dingin, sangat berbeda dari binatang aneh lainnya di sekitarnya. Lebih penting lagi, kedua binatang aneh ini terletak di posisi paling tengah dari jantung bumi, dan di bawah kedua binatang aneh ini adalah target operasi Luan kali ini. Namun targetnya tepat di depan mereka, namun mereka berempat tidak berani bergerak sama sekali. Mata mereka semua terfokus pada dua binatang aneh ini. Jika kekuatan kedua binatang aneh ini melebihi orde ke-8 tahap akhir, maka pilihan terbaik bagi mereka sekarang adalah melarikan diri. 1937. Mereka berempat berdiri di laut dalam, memandangi 10 binatang mistik di bawah mereka. Mereka semua sangat gugup. Situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi mereka, terutama dua binatang mistik di tengah yang tidak memancarkan aura apapun. Mereka bahkan lebih ketakutan. Dong Hua Sun sangat gelisah. Saat dia hendak bertanya pada Luan apa yang harus dilakukan selanjutnya, Luan berbicara. Mundur. Suara Luan sangat pelan. Mundur sekarang. Tiga orang di sekitarnya terkejut. Mereka tidak menyangka Luan begitu tegas. Dia bahkan tidak mencoba menguji binatang mistik. Namun, mereka secara alami akan mematuhi perintah Luan, belum lagi situasi saat ini. Mereka berempat segera berbalik dan berlari, terbang lurus menuju langit di atas laut. Mereka berempat berlari sangat cepat. Dong Hua Sun dan Cheng Ping menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk melarikan diri bersama Luan dan Seng Er. Kecepatan mereka sangat cepat, dan mereka melesat ratusan kaki dalam sekejap. Melihat mereka berempat tiba-tiba melarikan diri, sepuluh binatang mistik jelas tercengang. Mereka jelas tidak mengharapkan hal ini. Namun, mata kedua binatang mistik di tengah dipenuhi dengan cahaya dingin. Salah satu dari mereka langsung berteriak. Mengaum. Suaranya sangat berat. Segera, delapan binatang mistik di sekitar mereka merespons dengan raungan keras. Kemudian, delapan binatang mistik semuanya bergerak. Mereka mengepakkan sayapnya dengan keras dan langsung bangkit dari tanah, terbang ke atas dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah mengepakkan sayap, kecepatan mereka bahkan lebih cepat daripada pelarian Dong Hua Sun dan Cheng Ping. Gemuruh. Delapan binatang mistik bergegas keluar dalam sekejap. Dua binatang mistik peringkat delapan tahap akhir sangat cepat. Mereka bahkan lebih cepat dari Dong Hua Sun dan Cheng Ping. Perbedaan keduanya sangat jelas terlihat. Dengan cara ini, mereka berempat akan ditangkap oleh binatang mistik saat mereka melarikan diri dari laut. Mereka harus menghentikan mereka. Mata Luan menjadi dingin. Dia segera bertepuk tangan dan berteriak. Meteor fire. Ledakan. Dalam sekejap, dua puluh api berdiameter seribu kaki muncul di sekitar mereka. Kali ini, Luan tidak menyembunyikan apinya sampai akhir. Sebaliknya, dia menggunakannya secara langsung karena dia tidak ingin bertarung dengan binatang mistik ini sama sekali. Meteor api segera menghantam ke bawah. Dua puluh tubuh yang berapi-api menyelimuti delapan binatang mistik yang sedang menyerbu. Binatang mistik ini tidak punya pilihan selain menghindar. Kalau tidak, jika mereka menyentuh meteor api dengan tubuh mereka, mereka akan mendekati kematian. Namun, Luan tidak memikirkan hal itu saat ini. Tujuannya adalah menghentikan delapan binatang aneh yang mengejarnya, meskipun itu hanya sesaat. Selama mereka bisa keluar dari laut dan mencapai langit, dia akan mengaktifkan formasi teleportasi secepat mungkin dan mereka berempat akan melarikan diri bersama. Namun, menghadapi dua puluh bola api yang jatuh dari langit, delapan binatang aneh itu benar-benar membuka mulutnya secara serempak. Dalam sekejap, delapan benda besar lampu hijau dengan diameter 2000 kaki mengembun dan melesat ke atas. Bersenandung. Ledakan. Petir hijau dengan kekuatan mengerikan langsung menghancurkan semua api meteor. Tidak hanya itu, konsumsi petir hijau ini sangat rendah karena melesat ke arah mereka berempat dengan kecepatan yang sangat cepat. Jika dia terkena serangan ini, meski dia tidak mati, dia akan terluka parah. Apa yang harus mereka lakukan? Saat ini, Cheng Ping menyerang. Dia berteriak dan langsung menamparkan dengan kedua telapak tangannya. Tanaman merambat besar dengan diameter 2000 kaki muncul. Ada lebih dari 15 orang dan mereka menyapu ke arah badan lampu hijau di bawah. Tanaman merambat ini tidak hanya dalam bentuk biasa. Mereka sepenuhnya berputar di sekitar pusat dan memiliki kekuatan menarik dan mencekik yang kuat. Ketika badan lampu hijau bersentuhan dengan tanaman merambat ini, kekuatan yang kuat segera menghancurkan setengah dari tanaman merambat ini, tapi itu saja. Tanaman merambat dengan paksa meraih tubuh lampu hijau dan terus menariknya ke tengah. Segera, delapan benda cahaya semuanya berubah arah dan berkumpul menuju titik pusat. Melihat ini, Dong Hua Sun sekali lagi menggunakan seluruh kekuatannya untuk melarikan diri bersama mereka bertiga. Mereka melarikan diri dari tempat delapan badan lampu hijau akhirnya berkumpul. Ledakan. Delapan badan lampu hijau akhirnya bertabrakan dengan sengit dan segera kekuatan guntur dan kilat meledak. Kekuatan mengerikan itu langsung meledakan seluruh air laut di sekitarnya. Dampak kuatnya secara langsung memblokir jalur delapan binatang aneh dan juga secara langsung mendorong mereka berempat menuju langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Karena itu, mereka berempat memiliki peluang lebih tinggi untuk melarikan diri. Mereka berempat bergegas ke atas dengan kecepatan penuh. Dalam sekejap, mereka bergegas keluar dari air dan terbang menuju posisi 4000 kaki di langit. Ada formasi teleportasi yang telah disiapkan sebelumnya. Mereka harus sampai di sana. Mereka berempat bergerak maju dengan suara yang keras. Bergegas ketujuan dengan kecepatan penuh adalah satu-satunya pikiran yang ada di benak mereka saat ini. Delapan binatang aneh terpaksa mundur karena ledakan tadi. Hampir mustahil bagi mereka untuk mengejar ketinggalan. Suara mendesing. Dalam sekejap, mereka berempat melesat ke langit dan hanya berjarak 2000 kaki dari tujuan akhir. Pada saat ini, mereka berempat tiba-tiba merasakan laut di bawah kaki mereka tiba-tiba bersinar dengan dua cahaya yang menyelaukan. Mereka berempat langsung menunduk. Ketika mereka melihat semuanya dengan jelas, sudah ada dua pilar lampu hijau menakutkan yang menerobos udara menuju mereka berempat. Ledakan. Pilar lampu hijau itu sangat cepat. Dalam sekejap, mereka bergegas keluar dari lautan ledakan dan bergegas menuju mereka berempat. Meskipun mereka berempat hanya berjarak 1500 kaki dari tujuan, mereka tidak bisa berlari lebih cepat dari kecepatan pilar lampu hijau sama sekali. Ledakan. Ledakan. Suara yang lebih keras terdengar dari belakang mereka berempat. Mereka berempat tahu betul bahwa mustahil bagi mereka untuk mencapai formasi teleportasi sebelum pilar lampu hijau menghantam mereka. Mereka harus menghindar. Kalau tidak, mereka bahkan tidak punya waktu untuk menghindar. Dong Hua Sun dan Cheng Ping segera mengambil keputusan. Mereka segera menarik Luan dan Cheng R ke samping dan menghindari dua pilar lampu hijau dengan kecepatan penuh. Pilar lampu hijau keluar dari mereka berempat sekitar 10 kaki jauhnya. Meski jaraknya 10 kaki, mereka berempat bisa dengan jelas merasakan betapa kuatnya kekuatan pilar lampu hijau. Mereka berempat merasa wajah mereka seperti terpotong oleh ketajaman pilar cahaya. Namun, sekarang bukan waktunya untuk terkejut. Dong Hua Sun dan Cheng Ping sekali lagi bergegas menuju langit bersama Luan dan Cheng R dengan kecepatan penuh. Formasi teleportasi di langit adalah target mereka. Apapun yang terjadi, mereka tidak boleh menyerah. Ledakan. Delapan binatang aneh di bawah juga telah bergegas keluar dari laut dan bergegas menuju mereka dengan kecepatan penuh. Namun, tidak ada keraguan bahwa Dong Hua Sun dan tiga lainnya lebih cepat. Mereka tiba di formasi teleportasi yang dibentuk oleh mereka berempat terlebih dahulu. Dong Hua Sun dan Luan telah menyiapkan formasi teleportasi di sini. Setelah mencapai 40 ribu kaki, keduanya membuka formasi teleportasi pada saat yang bersamaan. Orang yang bisa membuka formasi teleportasi terlebih dahulu pasti akan bergegas ke formasi teleportasi siapa yang mereka buat terlebih dahulu. Namun, ketika mereka baru saja membuka formasi teleportasi dan cahaya formasi teleportasi secara bertahap muncul, mereka berempat gemetar hebat di tempat dan kepanikan muncul di mata mereka. Ini sudah berakhir. Kali ini benar-benar sudah berakhir. Formasi teleportasi yang mereka berdua buat sudah compang camping dan dipenuhi bekas luka yang tak terhitung jumlahnya saat ini. Jelas baik-baik saja ketika mereka tiba. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa kedua pilar lampu hijau tersebut sebenarnya telah menyebabkan sejumlah kerusakan pada ruang dan bahkan merusak formasi teleportasi keduanya. Bahkan Luan memerlukan waktu tertentu untuk membentuk formasi teleportasi baru, dan akan membutuhkan waktu lebih lama lagi untuk memperbaiki formasi teleportasi ini. Sekarang delapan binatang aneh itu bergegas ke arah mereka pada saat yang sama, mustahil bagi mereka untuk membentuk formasi teleportasi dalam waktu sesingkat itu. Namun, jika mereka ingin mempertaruhkan nyawa mereka untuk melawan sepuluh binatang aneh, kemungkinan besar mereka akan mati. Khususnya, dari kekuatan dua pilar lampu hijau tadi, mereka pada dasarnya telah memastikan bahwa mereka dikirim oleh delapan binatang aneh di puncak delapan binatang aneh. Jika mereka kabur, mereka masih punya peluang. Jika mereka bertarung, mereka pasti akan mati. Luan segera berkata, kalian bertiga cobalah memberiku waktu. Aku akan membentuk formasi teleportasi baru sesegera mungkin. Dong Hua Sun, Cheng Ping, dan Seng Er gemetar dan langsung mengangguk. Tidak diragukan lagi ini adalah rencana terbaik saat ini. Meskipun kekuatan Luan tidak sekuat mereka, dilihat dari kecepatan dia mengatur formasi teleportasi, dia pasti lebih kuat dari mereka bertiga dalam hal kemampuan spasial. Luan segera terbang ke atas dengan cepat. Ketika dia mencapai ketinggian 15.000 kaki, cahaya biru muncul di sekujur tubuhnya, dan dia mulai membentuk formasi teleportasi baru. Untuk membuat formasi teleportasi lebih cepat, Luan bahkan tidak menggunakan roda takdir dan atribut lainnya di tubuhnya. Sebaliknya, dia langsung menggunakan kekuatan astral untuk membuat formasi teleportasi. Formasi teleportasi diciptakan oleh suku astral. Tentu saja, kekuatan astral adalah cara tercepat untuk menciptakan formasi teleportasi. Ketika Luan mulai membuat formasi teleportasi, untuk mencegah pertempuran mempengaruhi Luan, mereka bertiga langsung bergegas turun ke laut dan bertemu dengan delapan binatang aneh. Tidak peduli apa, mereka harus menghentikan delapan binatang aneh itu, bahkan jika mereka akan terluka parah. 1938 Untuk Luan saat ini, dia hanya membutuhkan delapan napas untuk membuat formasi teleportasi menggunakan kekuatan difraksi bintang tanpa diganggu. Selama Dong Hua Sun dan dua orang lainnya dapat memberinya waktu delapan napas, dia dapat membuka formasi transmisi. Selama mereka berempat bergegas masuk, tidak masalah jika mereka dihancurkan sebelum ditutup, karena mereka sudah memasuki ruang transmisi. 50 ribu kaki di udara, ada cahaya biru yang menyilaukan. Di bawah, Dong Hua Sun dan dua lainnya yang bertarung tahu dengan jelas bahwa mereka tidak benar-benar ingin mengalahkan delapan binatang aneh itu. Mereka hanya ingin menundanya. Dong Hua Sun tidak menyembunyikan kekuatannya dan berteriak, menara penekan langit. Cahaya kemasan bersinar terang dan menara penekan langit, yang tingginya tiga ribu kaki, muncul di antara langit dan laut. Cahaya kemasan membawa kekuatan penekan yang sangat kuat. Bahkan di luar menara penekan langit, mereka bisa merasakannya dengan jelas dan terpengaruh oleh cahaya kemasan, apalagi di dalam menara. Dong Hua Sun segera menggunakan menara penekan langit untuk menyelimuti binatang aneh terdekat. Karena menara penekan langit terlalu mendadak dan binatang aneh itu bergerak terlalu cepat, terlalu sulit untuk mengubah arahnya. Oleh karena itu, ia segera diselimuti oleh menara penekan langit. Mengaum. Binatang aneh itu mengeluarkan tangisan tragis saat ia ditekan oleh menara penekan langit. Menara penekan langit adalah salah satu roda nasib dari lima belas sekte. Sekte seribu menara menduduki peringkat tinggi di antara sekte, jadi secara alami sangat kuat. Saat berada di dalam menara penekan langit, kekuatan penekannya tidak hanya akan sangat mengurangi kekuatan seseorang dan membuat seseorang tidak bisa bergerak, namun yang lebih penting, kekuatan penekan tersebut memiliki keunggulan yang sangat tajam. Itu akan menghancurkan tubuh dan bahkan pembuluh darah makhluk di dalamnya dengan sangat cepat. Jika binatang aneh ini terperangkap di menara penekan langit selama lebih dari 20 tarikan napas, bahkan jika ia bisa keluar dari menara, ia hanya akan memiliki kehidupan yang menyedihkan. Mendengar tangisan menyakitkan rekan mereka, tujuh binatang aneh lainnya menjadi semakin marah dan menyerang dengan lebih ganas. Binatang aneh ini mengepakkan sayapnya dengan ganas, dan dalam sekejap, bila angin yang tak terhitung jumlahnya terbentuk. Kekuatan bila angin terletak pada kenyataan bahwa bila angin tersebut sangat sulit dilihat dengan mata telanjang, dan hanya dapat ditangkap dengan persepsi seseorang. Namun, jika seseorang hanya mengandalkan persepsi, itu akan sangat menguji kekuatan indera ketuhanannya, serta kemampuan untuk melakukan banyak tugas. Kalau tidak, akan sangat sulit untuk mengelak. Ribuan bila angin besar menyapu mereka bertiga. Mereka tidak memiliki teknik gerakan yang hebat seperti milik Luan, dan mereka tidak berani bertaruh bahwa mereka bisa menghindari semuanya. Seperti semua guru surgawi lainnya, mereka memilih untuk menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk melawan bila angin ini, dan mencoba yang terbaik untuk bergerak di udara agar mereka tidak menjadi sasaran bila angin tersebut. Namun, saat bila angin muncul, itu berarti pergerakan mereka dibatasi, dan bukan pergerakan delapan binatang aneh. Tentu saja, ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditolong. Perbedaan jumlahnya terlalu besar, dan sangat sulit untuk melawannya, apalagi menahannya. Meskipun kekuatan Seng, Er kuat dan istimewa, dia masih membutuhkan waktu untuk mengumpulkan kekuatan. Terlebih lagi, pertahanan Seng Er sangat rendah. Dia membutuhkan seseorang untuk melindunginya sebelum dia bisa menyerang. Sekarang Dong Hua Sun dan Cheng Ping hampir tidak bisa mengurus diri mereka sendiri, bagaimana mereka bisa melindunginya. Pada saat ini, dua binatang aneh peringkat delapan tingkat menengah tiba-tiba mengepakkan sayapnya dengan keras dan langsung melesat. Arah yang mereka tuju adalah cahaya biru yang tinggi di langit. Saat mereka bertiga melihat ini, mata mereka langsung menjadi dingin. Mereka sangat ingin membantu, tetapi mereka dibatasi sepenuhnya dan tidak bisa pergi sama sekali. Mereka hanya bisa menyaksikan dua binatang aneh itu bergegas menuju Luan. Meskipun Luan sedang membangun formasi teleportasi, dia telah memperhatikan situasi di bawah. Kedua binatang aneh itu bergegas ke arahnya, dan hanya dua napas waktu sejak dia mengatur formasi teleportasi. Di dunia, sebagian besar benda sangat rapuh dalam proses penciptaan, meskipun benda tersebut menjadi sangat kuat setelah penciptaan. Formasi teleportasi tidak terkecuali. Dalam proses penciptaan, kekuatan tempur apapun dapat menghancurkannya, apalagi dua binatang aneh yang mengincarnya. Saat mereka masih berjarak 3000 kaki dari Luan, dua bola petir hijau dengan diameter 300 kaki telah muncul dan langsung melesat ke arah Luan dan cahaya biru. Meskipun kedua binatang aneh ini berada di peringkat menengah 8, kekuatan Luan setelah menggunakan alam dewa iblis belum berada di peringkat tengah 8. Tidak mungkin baginya untuk secara langsung memblokir kedua serangan ini dari jarak jauh, dan bahkan menjaga gelombang kejut mempengaruhi formasi teleportasi yang sedang dibangun. Itu benar-benar mustahil. Belum lagi memblokir dua serangan tersebut, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Dia hanya bisa segera menyerah pada formasi teleportasi dan menghindar. Dengan keputusan cepat Luan untuk menyerah, dia menghindari dua serangan itu. Kedua bola petir itu terbang langsung ke langit. Setelah terbang sangat jauh, mereka meledak dan menyala dengan semburan cahaya. Mata Luan serius. Menilai dari situasi saat ini, apakah itu untuk membangun formasi teleportasi atau untuk melarikan diri, pada dasarnya tidak mungkin. Satu-satunya cara yang tersisa adalah melawan binatang aneh ini dan membunuh mereka semua. Meskipun ini juga hampir mustahil, dan peluangnya untuk bertahan hidup adalah 90 persen, nyatanya, tidak ada pilihan lain. Setelah mengambil keputusan dengan cepat, Luan menarik nafas dalam-dalam dan langsung menukik ke bawah. Mustahil menang jika mereka berempat terpisah. Jika dia ingin menang, dia harus mengumpulkan mereka berempat, seperti terakhir kali dengan keunggulan ukuran mereka. Hanya dengan begitu dia punya peluang untuk menang. Penyelaman Luan yang tiba-tiba mengejutkan kedua binatang aneh itu. Rekan mereka ada di bawah, jadi mereka tidak berani menyerang dengan santai. Namun, manusia ini menyerah untuk melarikan diri dan berinisiatif mendatangi mereka. Tujuan mereka telah tercapai. Selanjutnya, mereka hanya perlu mengepung dan memusnahkannya secara perlahan. Mereka masih bisa bermain untuk sementara waktu. Di medan perang di bawah, ketiganya telah dipisahkan oleh bila angin dan terpisah lebih dari tiga ribu kaki. Luan tidak ragu-ragu. Dia bergegas ke medan perang dengan bila angin yang tak terhitung jumlahnya dan maju dengan cepat. Bila angin yang tak terhitung jumlahnya, jalur yang sangat rumit, dan bahkan dampak dari bila angin yang bertabrakan satu sama lain. Di medan perang yang begitu mempesona, sosok Luan maju pesat seolah dia tidak diganggu sama sekali. Hanya garis merah yang digambar oleh lampu merah di matanya yang dapat menunjukkan jalur pergerakan Luan yang sebenarnya. Suara mendesing. Sosok Luan langsung bergerak lebih dari tiga ribu kaki dan bergegas ke sisi seng-er. Kemampuan bertahan seng-er terlalu rendah. Setelah menggunakan pertahanannya untuk menahan beberapa bila angin, darah muncul di sudut mulutnya. Dia jelas menderita luka dalam. Luan meraih pergelangan tangan seng-er dan menariknya dengan cepat untuk menghindari dua bila angin yang masuk. Dia bergegas menuju dua orang di kejauhan. Untungnya bagi Luan, masing-masing bila angin ini terlalu besar. Panjangnya lebih dari tiga ribu kaki dan tebalnya lebih dari enam kaki. Dalam serangan sebesar itu, dia bisa terus menghindar dengan seng-er. Jika bila angin ini hanya panjangnya tiga kaki, itu akan sangat buruk. Di kejauhan, Dong Hua Sun dan Cheng Ping melihat Luan dan Seng-er bergegas menuju mereka. Mereka tahu bahwa mereka harus bertemu, jadi mereka bergegas menuju Luan dan Seng-er dengan seluruh kekuatan mereka. Bagaimanapun, kekuatan mereka berada pada tahap akhir level delapan. Mereka mampu menahan beberapa bila angin, terutama Dong Hua Sun yang memiliki pertahanan kuat. Dia bergegas ke sisi Cheng Ping terlebih dahulu dan kemudian bergegas menuju Luan bersama Cheng Ping. Di satu sisi, mereka secara paksa menerobos bila angin. Di sisi lain, mereka menghindari bila angin dan bergerak maju. Medan perangnya tidak besar. Segera, kedua belah pihak berhasil bertemu dan berkumpul kembali. Setelah berkumpul kembali, Dong Hua Sun dan dua lainnya menghela nafas lega. Toh mereka berempat berhasil mengalahkan musuh yang kuat. Kempatnya berkumpul kembali kurang lebih membuat semua orang kurang lebih percaya diri. Bila angin terus menyerang mereka berempat, Luan segera berkata, jangan gunakan kekuatanmu. Dong Hua Sun dan Cheng Ping segera mengangguk. Jika mereka menggunakan kekuatannya untuk melakukan pertahanan atau bergerak, Luan tidak akan bisa menggerakkan tubuh mereka sama sekali dan tidak akan bisa mengelak dari mereka. Keduanya segera melepaskan seluruh pertahanannya. Bagaimanapun juga, Luan hanyalah guru surgawi tingkat delapan. Fakta bahwa mereka berdua bisa melakukan ini menunjukkan seberapa besar kepercayaan mereka pada Luan. Segera, keduanya dengan cepat menghindar di langit. Persepsi para dewa iblis sangat kuat. Meski begitu, dia bisa menghindari bila angin yang jauh lebih kuat darinya. Yang paling penting adalah dia bisa memprediksi. Dia tidak mengamati bila angin yang paling dekat dengannya. Sebaliknya, dia mengamati bila angin yang berada paling jauh darinya di tepi persepsinya. Begitu bila angin ini muncul, tidak dapat diubah. Oleh karena itu, dia bisa memprediksi posisi tiap bila angin dari jauh. Tentu saja, tabrakan antara bila angin yang tak terhitung jumlahnya harus diperhitungkan. Untuk itu diperlukan pemahaman yang baik tentang keseluruhan ruang. Ini menunjukkan betapa menakutkannya kemampuan deduksi indra ketuhanan Luan. Bila angin bertahan selama 20 napas penuh. Puluhan ribu bahkan ratusan ribu bila angin terus meledak. Namun, Luan dan tiga lainnya tidak terpengaruh sama sekali. Delapan binatang mistik tercengang. Mereka bahkan tidak bisa mempercayai mata mereka. Tentu saja yang paling kaget adalah mereka bertiga yang mengalaminya. Mereka benar-benar terkejut melebihi kata-kata. Mengesampingkan segalanya, hanya teknik gerakan Luan saja yang merupakan keajaiban. Seribu sembilan ratus tiga puluh sembilan. Gemuruh. Setelah dua puluh napas serangan terus-menerus, ledakan terakhir terdengar, dan seluruh langit akhirnya kembali normal. Delapan binatang aneh, dengan empat diantaranya sebagai pusatnya, terletak di delapan titik dalam arah yang sangat berbeda. Mereka membentuk sebuah kubus besar yang panjangnya enam ribu kaki dan mengelilingi mereka berempat, sehingga mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. Setelah bila angin menghilang, keempatnya juga berhenti di udara. Mereka berempat melihat ke delapan binatang aneh besar yang mengelilingi mereka. Wajah semua orang sangat berat, dan hati mereka benar-benar tenggelam. Setelah dua tarikan napas, Dong Hua Sun membuka mulutnya. Suaranya sangat kering, dan dia berkata sambil tersenyum pahit, Jika kita bisa keluar dari sini kali ini, aku benar-benar bisa membanggakan Guo Ping Sian dan yang lainnya selama sisa hidupku. Cheng Ping menarik napas ringan saat mendengar ini. Matanya tidak pernah lepas dari musuh, dan dia bertanya pada Luan, Tuan Aliansi, bagaimana kita bertarung kali ini? Dong Hua Sun dan Seng, R sama-sama memandang Luan. Sepengetahuan mereka, tidak ada rencana yang mungkin bisa mengalahkan binatang aneh ini. Mereka hanya bisa mengharapkan keajaiban dari Luan. Mata Luan dalam saat dia mengamati delapan binatang aneh di segala arah. Ia lalu menunduk menatap laut yang masih bergejolak di bawah. Dua binatang aneh di bawah belum muncul di permukaan laut. Bagaimana cara bertarung? Sejujurnya, Luan sama sekali tidak percaya diri. Jika dua binatang aneh di bawah menyerang, dia masih bisa merumuskan rencana yang pasti. Namun, selama dua binatang aneh di bawah ini tidak berpartisipasi dan tidak menyerang, rencananya tidak akan mencakup dua binatang aneh ini. Dengan kata lain, dua binatang aneh kuat yang tersembunyi di dasar laut adalah ketidakpastian terbesar dalam semua rencananya. Seperti sebelumnya, menerobos satu per satu. Luan berbicara dan berkata dengan serius, Pertama, bunuh monster aneh peringkat delapan tahap akhir tepat di atas kita. Ingatlah untuk tidak mengerahkan seluruh kekuatan saat menyerang. Simpan setidaknya 20% kekuatanmu untuk menghadapi situasi yang tidak terduga. Ia, mendengar perkataan Luan, mereka bertiga langsung merespon. Segera, mereka berempat bergerak bersama dan bergegas menuju langit. Pergerakan tiba-tiba mereka berempat segera menyebabkan delapan binatang aneh itu bergerak juga, mengelilingi mereka berempat. Dong Hua Sun dan Cheng Ping terbang bersama Luan dan Seng Er, tapi harus dikatakan bahwa kecepatan terbang binatang aneh ini sangat cepat. Kecepatan binatang mistik tingkat delapan tingkat menengah hampir setara dengan guru surgawi tingkat delapan tingkat akhir. Itu melesat ke langit dengan kecepatan tinggi, tidak memberi kesempatan pada keempatnya untuk menerobos. Tidak hanya tujuh binatang mistik yang terbang di langit, bahkan binatang mistik Orde Kedelapan Tahap Akhir yang berada di puncak juga sangat cerdas. Ia hanya tidak ingin bertemu kekuatan dengan kekuatan dengan kekuatan dengan kekuatan dengan keempatnya. Ia langsung terbang ke utara dari posisi semula, menghindari serangan keempatnya dan bergabung dengan rekan-rekannya. Pada saat yang sama, delapan binatang mistik membuka mulut mereka yang berdarah. Dalam sekejap, bola petir hijau berkumpul kembali. Serangan jarak jauh lainnya. Mata Luan menjadi dingin. Dari apa yang diamati, dua serangan jarak jauh binatang aneh ini adalah petir dan bila angin. Untungnya, meskipun bola lampu hijau itu kuat, jumlahnya sedikit, sehingga mudah dihindari. Di sisi lain, meski bila anginnya padat, kekuatan serangannya tidak sekuat bola petir. Tidak peduli yang mana itu, itu tidak akan menyebabkan kerusakan fatal pada mereka berempat. Namun, pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Delapan binatang aneh tidak melepaskan bola petir. Sebaliknya, mereka mengumpulkan bola petir di depan mereka. Pada saat yang sama, mereka melebarkan sayapnya dan mulai mengepakkannya dengan kuat. Gemuruh. Bila angin yang tak terhitung jumlahnya langsung menembus bola petir, tapi tidak meledak. Sebaliknya, mereka sepenuhnya bergabung. Bila angin membawa kekuatan petir yang kuat. Setelah dua atribut yang sudah sangat cepat digabungkan, kecepatannya begitu cepat hingga membuat bulu kuduk berdiri. Ledakan, ledakan, ledakan. Petir dan bila angin yang tak terhitung jumlahnya menerobos udara, membuat suara gemuruh yang menghancurkan bumi saat mereka menyapu kekejauhan dengan kecepatan ekstrim. Mata Luan langsung menjadi dingin. Pada kecepatan ini, dia tidak bisa melihat dengan jelas sama sekali. Bahkan dalam persepsinya, hal itu menjadi sangat kabur. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada cara untuk mengelak sama sekali. Mereka hanya bisa menghadapinya secara langsung. Penghindaran binatang mistik Orde ke-8 tahap akhir secara langsung mengganggu langkah pertama rencana Luan. Dia langsung berteriak, jangan berhenti. Terus terbang. Mendengar ini, mata Dong Hua Sun dan Cheng Ping menjadi dingin. Mereka segera terus berlari menuju langit. Pada saat yang sama, petir dan bila angin yang tak terhitung jumlahnya meluncur dari bawah. Dong Hua Sun menggunakan seluruh kekuatannya untuk melepaskan pagoda penekan langit kecil untuk menyelimuti mereka berempat dan terus berlari menuju langit. Suara mendesing. Mereka berempat langsung bergegas keluar dari pengepungan delapan binatang mistik. Mereka lebih tinggi dari binatang mistik Orde ke-8 tahap akhir pada titik tertinggi. Saat ini, mereka berempat sudah tingginya lebih dari 6.000 kaki, dan mereka masih mendaki dengan cepat. Ide Luan sangat sederhana. Makhluk-makhluk ini dapat tinggal di laut untuk waktu yang lama, yang berarti kemungkinan besar mereka adalah binatang mistik laut dalam, meskipun mereka memiliki sayap. Umumnya, kekuatan binatang mistik laut dalam akan berkurang di langit, dan mereka sedikit banyak akan takut pada langit. Sama seperti binatang mistik yang hidup di darat, mereka tidak berani memasuki laut. Tak lama kemudian, mereka berempat mencapai ketinggian 7.000 kaki. Bagi Luan, ini adalah ketinggian yang belum pernah dia capai sebelumnya. Setelah mencapai 7.000 kaki, suhu sekitar mulai menjadi dingin. Bahkan dengan perlindungan di sekitar mereka, mereka masih bisa merasakan hawa dingin yang nyata. Tapi ini bukan apa-apa bagi mereka berempat. Mereka masih bisa dengan mudah beradaptasi dengan lingkungan di sini. Segera setelah itu, delapan binatang mistik semuanya mencapai ketinggian 7.000 kaki. Pada saat yang sama, binatang mistik ini menyerang lagi. Mereka membuka mulut untuk menggunakan kekuatan petir, mengepakkan sayap untuk menggunakan bila angin, dan sekali lagi, petir dan bila angin muncul. Serangan itu kembali melanda mereka berempat. Menahan gelombang bila angin sebelumnya telah menyebabkan Dong Hua Sun menderita luka dalam. Cheng Ping juga sama. Jika ini terus berlanjut, mereka berdua akan kelelahan sampai mati. Apa yang harus dilakukan? Lu An mengerutkan kening. Dari cara binatang mistik ini mengepakkan sayapnya, dia dapat melihat bahwa mereka tidak ragu-ragu untuk terus terbang ke atas. Mungkinkah ras ini benar-benar tidak takut dengan langit? Lu An segera bergerak. Dia tiba-tiba membuka tangannya. Dalam sekejap, lautan api besar seluas 3.000 kaki muncul, langsung menutupi seluruh ketinggian 7.000 kaki. Itu menekan delapan binatang mistik yang mengejar di bawah. Ini adalah api suci surga ke-9 yang paling biasa. Ia tidak memiliki kekuatan khusus lainnya, tapi inilah niat Lu An. Karena itulah api suci surga ke-9 ini benar-benar menakutkan. Bang! Bila petir dan angin yang tak terhitung jumlahnya langsung menerobos lautan api dan bergegas menuju mereka berempat. Saat petir dan bila angin melewatinya, lautan api tidak berkurang sedikitpun. Itu hanya membuka celah kecil. Perasaan ini seperti pohon willow yang tak terhitung jumlahnya melayang turun dari langit. Pedang itu bisa menembus sedikit catkin, tapi tidak bisa menghentikan catkin agar tidak jatuh. Ini bila angin, bukan angin. Setelah petir dan bila angin yang tak terhitung jumlahnya melewati lautan api, api suci surga ke-9 yang tak berujung terus menekan. Api suci surga ke-9 sudah sangat dekat dengan binatang mistik ini. Selain itu, binatang mistik ini juga merasakan sensasi terbakar yang menyengat. Namun, karena mereka mengira apinya tidak dapat melukai mereka, mereka tidak mengelak dan terus menyerang ke depan. Mengaum! Pada saat ini, suara gemuruh yang memekakkan telinga tiba-tiba menghempaskan laut di bawah dan mencapai langit. Delapan binatang mistik yang masih melaju ke depan di langit segera berhenti setelah merasakan getaran di udara. Mereka dengan panik membalikkan tubuh mereka dan menggunakan tenaga angin untuk membentuk lapisan pertahanan besar di sekitar tubuh mereka. Bang! Saat api suci surga ke-9 hendak mengenai mereka, lapisan pertahanan atribut angin segera muncul dan memblokir semua api suci surga ke-9. Namun, binatang mistik yang menyerang di depan dan tidak bereaksi tepat waktu tidak seberuntung itu. Di antara delapan binatang mistik, dua dari delapan binatang mistik tidak bereaksi tepat waktu, menyebabkan api suci surga ke-9 langsung menutupi tubuh mereka. Mereka tidak memiliki baju besi apapun di tubuh mereka. Kekuatan pertahanan mereka sudah sangat tinggi, jadi mereka tidak membutuhkan hal semacam itu. Namun, saat api suci surga ke-9 menutupi mereka, kedua binatang mistik itu merasa bahwa pertahanan yang mereka banggakan telah terkoyak dengan kejam. Rasa sakit yang benar-benar menyayat hati langsung menyelimuti kedua tubuh binatang mistik itu. Suhu yang benar-benar tak terbayangkan dengan cepat melelehkan pertahanan kedua binatang mistik itu menjadi air darah yang mengalir ke tubuh mereka dan meresap ke dalam tubuh mereka. Di bawah rasa sakit seperti itu, kedua binatang mistik itu tidak bisa berbuat apa-apa selain melolong kesakitan. Melihat ini, teman mereka sangat terkejut dan segera menggunakan angin liar untuk bergegas menuju dua binatang mistik. Angin biasa hanya akan menyulut api, namun angin kencang akan langsung memadamkan atau meniup api, asalkan anginnya cukup kencang. Ledakan. Angin yang menakutkan menyebabkan tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya berterbangan di langit. Hanya dalam waktu singkat, api pada kedua tubuh binatang mistik itu telah padam seluruhnya. Namun, semuanya sudah terlambat. Hanya dalam waktu singkat, separuh kepala dan punggung kedua binatang mistik itu telah terbakar seluruhnya, dan tubuh mereka terjatuh dengan suara keras. Dua binatang mistik dari delapan binatang mistik, mati. 1940. Kematian dua binatang aneh itu membuat seluruh dunia terdiam untuk sementara waktu. Mayat kedua binatang aneh itu jatuh dari langit dan menghantam laut, menimbulkan gelombang besar. Ketika enam makhluk mistis di langit melihat pemandangan ini, tubuh mereka menjadi kaku, dan ekspresi wajah mereka berubah drastis. Jika dikatakan bahwa mereka mengejar keempat manusia ini karena kebencian mereka terhadap manusia dan ketidakpuasan mereka terhadap penjajah, maka emosi mereka saat ini terhadap keempat manusia ini benar-benar pertikaian berdarah. Enam binatang aneh itu segera menatap keempat orang di langit. Melihat perubahan mendadak pada emosi binatang aneh itu, keempat orang itu terkejut. Meskipun mereka tidak tahu apa hubungan antara binatang aneh ini, bagi sebagian besar ras, membunuh anggota klan mereka sama dengan membunuh keluarga mereka. Di langit, Luan tidak berpikir untuk memanfaatkan keheningan sementara dari binatang aneh ini untuk melarikan diri, tetapi ketika dia hendak melakukannya, dua aura besar tiba-tiba muncul dari laut. Mayat dua binatang aneh yang baru saja dihempaskan ke laut langsung terlempar ke kejauhan. Di saat yang sama, dua binatang aneh yang selama ini bersembunyi di kedalaman laut akhirnya menampakkan dirinya sedikit demi sedikit di permukaan laut. Kedua binatang aneh ini jauh lebih besar daripada binatang aneh manapun di langit. Panjang tubuh mereka mencapai 2000 kaki. Seluruh tubuh mereka berwarna hitam kehijauan, dan bahkan bulu mereka memberikan kesan sangat tajam. Hanya dengan melihatnya saja akan menyebabkan seseorang merasakan tekanan yang sangat berat. Setelah kemunculan dua binatang aneh itu, keempat orang di langit segera merasakan bahwa langit menjadi sangat berat, dan tekanan tak kasat mata di sekitar mereka tiba-tiba meningkat, membuat mereka mengerutkan kening. Mereka akhirnya mulai bergerak. Ketika dua binatang aneh ini muncul, jumlah binatang aneh di langit menjadi delapan lagi. Namun, kali ini tekanannya lebih besar dari sebelumnya. Tepatnya, tekanan yang diberikan oleh dua binatang aneh ini kepada keempat orang itu lebih dari total gabungan delapan binatang aneh sebelumnya. Meskipun Seng, Er menjadi lebih berani dari sebelumnya, dia pasti sangat ketakutan menghadapi lawan yang begitu ganas. Dia diam-diam mendekati Luan. Bahkan Dong Hua Sun dan Cheng Ping, yang sangat akrab dengan laut dan telah melawan binatang aneh yang tak terhitung jumlahnya, mencapai momen paling gugup dalam hidup mereka saat ini. Bahkan mereka berdua belum pernah menghadapi situasi seperti ini, dan musuh dengan perbedaan kekuatan yang begitu besar. Pemimpin, apa yang harus kita lakukan? Suara Dong Hua Sun bahkan bergetar, cukup untuk menunjukkan betapa gugupnya dia. Mata Luan yang bermartabat terus memperhatikan setiap gerakan kedua binatang aneh itu, dan dia berkata dengan suara yang dalam, tunggu dan lihat. Mengaum. Raungan besar lainnya terdengar, suara itu bergema di langit, membuat tubuh dan hati keempat orang itu bergetar. Mereka tidak tahu apa arti auman binatang aneh itu, dan setiap suara sangat menakutkan bagi mereka. Setelah raungan ini, enam binatang aneh di langit bergetar pada saat bersamaan. Kemudian, mereka mengepakkan sayapnya dan terbang menuju laut dengan kecepatan yang sangat cepat. Mereka mundur. Dong Hua Sen, Dong Hua Sen kaget. Mungkinkah binatang aneh ini ketakutan oleh api tadi? Realitas, Dong Hua Sen, Dong Hua Sen, Dong Hua Sen, Dong Dong Hua. Saat mereka berada di tengah langit, dan mengepung dua binatang aneh itu. Raungan dua binatang aneh tadi menyampaikan perintah, semuanya mundur dan saksikan pertempuran, dan biarkan mereka menyelesaikannya sendiri. Menghadapi manusia licik seperti itu, terlalu banyak dari mereka justru akan menimbulkan korban yang tidak perlu. Untuk membunuh keempat manusia ini, keduanya sudah cukup. Kesepakatan diam-diam kedua binatang aneh ini mungkin sangat tinggi. Lu An memperingatkan, hati-hati, jangan biarkan mereka berhamburan. Mereka bertiga mengangguk, Cheng Ping bahkan menggunakan tanaman merambatnya untuk menghubungkan mereka berempat, untuk berjaga-jaga. Mundur dulu, Lu An memesan lagi. Mereka berempat langsung melesat, meluncur menuju langit yang jauh. Lu An tahu mereka tidak bisa melarikan diri, tapi tujuannya sangat sederhana. Bahkan jika dua binatang aneh itu tidak membiarkan enam binatang aneh itu menyerang, dia harus membuat medan perang meninggalkan enam binatang aneh itu. Jika tidak, setelah mereka mengalahkan dua binatang aneh itu, enam binatang aneh di bawah mungkin akan menyelamatkan mereka. Gemuruh. Kedua binatang aneh itu mengepakkan sayapnya dengan ganas, mengeluarkan suara yang menghancurkan bumi, seperti kilatan petir dan guntur yang menggelegar. Bahkan permukaan laut terguncang oleh kepakan sayap mereka, saat dua binatang aneh itu mengejar mereka berempat. Cepat. Itu terlalu cepat. Kecepatan kedua binatang aneh itu bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh mereka berempat. Mereka berempat baru saja terbang seribu kaki, dan jarak antara kedua sisi dengan cepat diperpendek menjadi radius tiga ribu kaki. Pada saat ini, dua binatang aneh itu secara bersamaan membuka mulut mereka yang berdarah. Dalam sekejap, dua pilar petir selebar dua ribu kaki ditembakkan, langsung menyapu ke arah mereka berempat. Pilar petir itu sangat cepat bahkan Dong Hua Sun tidak punya waktu untuk bereaksi. Di saat-saat terakhir hidup dan mati, dia nyaris tidak menarik mereka bertiga menjauh dari pilar petir, dan tidak langsung terkena. Tapi, ini baru permulaan. Pilar petir tidak hilang dalam sekejap mata. Sebaliknya, hal itu terjadi terus-menerus. Kedua binatang aneh itu mengayunkan kepala mereka, seketika kedua pilar petir besar itu berubah arah, menghantam mereka berdua yang baru saja menghindar kurang dari seratus kaki jauhnya. Mereka tidak bisa mengelak, tidak bisa menghindar, mereka bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan roda takdir atau teknik mereka. Bang! Mereka berempat semuanya tersambar, dan langsung terhempas ke pilar petir yang sangat besar. Mereka berempat dikirim terbang ribuan kaki jauhnya oleh pilar petir. Tidak hanya itu, mereka berempat yang berada di pilar petir diserang oleh kekuatan petir yang kuat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kekuatan petir dari binatang aneh ini bahkan sebanding dengan 15 klan dalam hal atribut. Of! Ribuan kaki jauhnya, mereka berempat segera mengeluarkan setegup darah. Bagaimanapun juga, lawannya adalah binatang aneh yang berada di puncak delapan sila, dan kekuatan mereka jauh lebih tinggi daripada milik Senger, belum lagi Luan. Dalam menghadapi serangan seperti itu, kekuatan Luan hanya bisa dianggap menyedihkan. Namun saat menghadapi serangan itu, mereka berempat masih terselamatkan oleh armor mereka. Perjalanan ini sangat berbahaya bahkan Luan pun mengenakan baju besi untuk pertama kalinya. Armor semua orang sepenuhnya melindungi mereka, secara paksa menahan sebagian besar kekuatan, dan hanya sebagian kecil yang mengenai tubuh mereka. Meski begitu, semuanya masih mengalami luka dalam yang cukup serius. Mereka berempat yang dikirim terbang ribuan kaki jauhnya tidak sempat merasakan sakit atau erangan apapun. Segera, mereka memanfaatkan kesenjangan jarak yang diperoleh dengan susah payah dan terbang dengan kecepatan penuh lagi. Armor tidak maha kuasa. Meskipun armor itu sendiri memiliki kekuatan pertahanan, perluasan untuk membentuk lapisan pertahanan seperti sekarang membutuhkan sejumlah besar energi di dalam armor tersebut. Pertahanan semacam ini hanya bisa digunakan sekali. Jika mereka berempat terkena serangan lagi, armor tersebut tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Mereka berempat berlari dengan putus asa. Luan dan Seng, Er tidak menggunakan kekuatan sama sekali. Jika tidak, Dong Hua Sun dan Cheng Ping akan semakin lelah. Mereka berdua bahkan tidak bisa melihat pergerakan dua binatang aneh di belakang mereka. Mereka hanya bisa melihat bayangan hitam besar mendekati mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Jika ini terus berlanjut, mereka berempat tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Dong Hua Sun dan Cheng Ping, yang mati-matian berlari ke depan, mengetahui hal ini lebih baik daripada siapapun. Kedua binatang aneh ini terlalu kuat dan sangat berhati-hati. Mereka tidak akan terkena api sama sekali. Dalam keadaan seperti itu, keduanya tidak dapat mengendalikan mereka, sehingga mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membunuh mereka dengan serangan akal ilahi Seng Er. Saat ini, Dong Hua Sun menarik nafas dalam-dalam dan tiba-tiba berkata, Master Aliansi, sekarang hanya ada satu kesempatan untuk melarikan diri. Luan terkejut. Dia telah memikirkannya tetapi tidak dapat membuat rencana. Dia segera menatap Dong Hua Sun dan bertanya, apa? Tidak hanya Luan, bahkan Cheng Ping dan Seng Er pun langsung menatap Dong Hua Sun, mengantisipasi jawabannya. Ekspresi Dong Hua Sun sangat bertentangan, tapi dia masih mengertakkan gigi dan berkata, Tinggalkan bentengnya untuk menyelamatkan Raja. Setelah mendengar kata-kata ini, Alis Luan langsung berkerut. Dia tidak pernah berpikir untuk meninggalkan siapapun, jadi dia tidak mempertimbangkan aspek ini sama sekali. Namun, harus dikatakan bahwa meninggalkan benteng untuk menyelamatkan Raja memang merupakan pilihan yang sangat bijaksana. Hanya dengan meninggalkan satu orang dan membiarkan orang itu menangkap para pengejarnya barulah orang lain mempunyai kesempatan untuk melarikan diri. Namun, untuk menentukan para pengejar, itu berarti kekuatan mereka harus sebanding dengan para pengejar. Jika dia dan Seng Er berhasil menangkap para pengejarnya, mereka pasti akan langsung mati. Tidak ada bedanya dengan mengirim diri mereka sendiri ke kematian. Itu tidak akan menghasilkan efek apapun. Dengan kata lain, orang yang ditembaki pastilah Dong Hua Sun atau Cheng Ping. Dong Hua Sun segera menatap Cheng Ping dan tiba-tiba tersenyum. Dia berkata, saya harap Anda masih dapat mengingat saya di masa depan. Setelah mengatakan ini, cahaya kemasan bersinar dan langsung memotong tanaman merambat yang mengikatnya. Tubuhnya tiba-tiba berhenti, dan dalam sekejap, dia menjauh dari mereka bertiga. Dia bergegas menuju dua bayangan hitam besar di belakangnya seolah-olah dia akan ditelan kegelapan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!